Perjuangan di sepanjang jalan itu cukup berbahaya. Dengan adanya kekuatan seperti Serikat Beladiri, dinasti Suci Beladiri Suci jelas merupakan tempat yang berbahaya. Long Chen adalah seseorang yang menolak untuk dikendalikan oleh orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak memulai konflik dengan kekuatan seperti itu ketika dia diancam oleh mereka? Kaka, Fad Chet memberitahu ku kabar baik. Saat Long Chen sedang memulihkan diri, Little Wolf, yang berada di alam virtual besar, tiba-tiba berkata dengan gembira. Kabar baik apa? Tanya Long Chen cepat. Apakah kau pernah melihat binatang tingkat raja? Tanya Xiao Lang. Tentu saja tidak. Tidak ada binatang tingkat raja di seluruh wilayah iblis kuno. Fad Chet berkata bahwa monster berbahaya di atas tingkat raja memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia, dan semakin kuat mereka, semakin kuat pula kekuatan bertarung mereka. Namun, ketika monster berbahaya berubah menjadi bentuk manusia, kekuatan bertarung mereka pada dasarnya tidak sekuat itu, tetapi dibandingkan dengan bentuk monster mereka. Ketika mereka mencapai tingkat kaisar, atau bahkan tingkat dewa, bahkan dalam bentuk manusia, mereka akan dapat menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Tetapi apapun yang terjadi, aku memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Apa? Long Chen begitu gembira hingga ia hampir melompat keluar dari batu. Baginya, Siaolang telah kehilangan tubuhnya dan menjadi serigala pemakan matahari. Itu adalah penyesalan yang besar. Namun hari ini, Siaolang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi manusia. Bahkan jika ia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, itu tidak masalah. Kuncinya adalah berubah menjadi manusia. Siapa yang akan merasa nyaman hidup dalam wujud binatang buas? Di dinasti Suci Senwu, selama kamu seorang seniman bela diri, pada dasarnya kamu tahu bahwa binatang iblis tingkat raja dapat berubah menjadi manusia. Apa yang aneh tentang itu? Aku tidak percaya aku bersama kalian berdua, orang desa yang bodoh. Ini benar-benar merendahkan. Kiten mendesah. Diam. Long Chen tertawa dan memarahinya. Kemudian dia berkata kepada Siaolang, ini memang kabar baik. Ketika hari sembilan matahari berdampingan berakhir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan harta karun atribut api untukmu untuk membantumu menerobos ke tingkat raja. Aku tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi ketika serigala pemakan matahari menjadi binatang tingkat raja. Kakak, terima kasih. Siaolang juga sangat gembira. Kita ini saudara, terima kasih pantatku. Di daerah iblis kuno, Long Chen belum pernah mendengar tentang binatang iblis tingkat raja, dan dia juga tidak pernah menanyakannya. Oleh karena itu, berita mendadak ini benar-benar mengejutkannya. Ini adalah hal terindah yang pernah terjadi sejak dia meninggalkan daerah iblis kuno. Anak serigala itu telah meninggalkan rumahnya untuk mengikutinya. Itu adalah saudaranya seumur hidup. Dia tahu bahwa di dalam hati anak serigala, dia telah berubah menjadi binatang iblis dan kehilangan wujud manusianya. Ini adalah simpul terbesar di hatinya. Meskipun dia masih menjadi binatang iblis setelah berubah menjadi manusia, setidaknya dia bisa menjalani kehidupan manusia. Serigala pemakan matahari hanyalah binatang buas bumi peringkat satu, tetapi ia memiliki bakat melahap yang sangat hebat. Long Chen tahu betapa mengerikannya Siaolang saat ia dewasa nanti. Di antara berbagai bentuk kehidupan di benua pengorbanan naga, naga ilahi purba tentu saja merupakan tingkatan tertinggi. Mereka terlahir sebagai ahli super. Long Chen tidak tahu tentang bentuk kehidupan lain, tetapi bagi binatang buas dan manusia, ada binatang buas yang kuat dan lemah, tetapi yang kuat dan yang lemah ditakdirkan. Tentu saja, selain serigala pemakan matahari yang tidak normal, serigala pemakan matahari lebih seperti manusia karena dapat berkembang. Manusia adalah spesies yang paling lemah, tetapi mereka sangat mudah dibentuk dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka dapat menciptakan metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika bukan karena kultivasi, benua pengorbanan naga akan lama menjadi dunia binatang buas. Bagaimana manusia bisa memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup dan mendominasi benua itu? Long Chen diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan membuat Xiao Lang lebih kuat sesegera mungkin. Dia manusia. Meskipun dia binatang, dia harus hidup seperti manusia. Tiga hari tiga malam berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Long Chen akhirnya keluar dari rumah kayu. Obat yang disiapkan oleh Long Yue telah diserap sepenuhnya oleh Long Chen. Long Yue secara alami dapat diandalkan, jadi Long Chen telah pulih sepenuhnya dari cedera yang disebabkan oleh pengorbanan tiga darah. Mengenai kerusakan pada fondasinya, fondasi Long Chen awalnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Hal ini menghasilkan pemahaman dan kecepatan kultivasinya yang luar biasa. Dia telah menyerap 1% dari esensi darah warisan naga leluhur. Ketika dia memperoleh esensi darah warisan naga leluhur lagi, kerusakan kecil ini akan segera diperbaiki sepenuhnya. Long Chen masih ingat bahwa ketika dia menyerap semua esensi darah, dia akan berubah menjadi naga roh darah primordial yang sebenarnya. Tentu saja, dia hanya akan menjadi bayi di antara bayi-bayi dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh. Namun yang pasti adalah bahwa pada saat itu, dia akan dapat mengambil lingki secara terbuka. Masa depan yang suram beberapa waktu lalu kini bersinar lagi. Mata Long Chen dipenuhi dengan semangat juang. Tubuhnya kembali dipenuhi kekuatannya sendiri. Cobaan di wilayah iblis kuno tidak membuatnya jatuh. Semuanya akan menunggu hari berdampingan sembilan matahari dalam lima hari. Sembilan matahari tergantung di langit, semuanya adalah sisa-sisa jiwa Golden Crow. Peristiwa besar seperti apa yang akan terjadi? Bila dia memiliki kekuatan gagak emas di dalam tubuhnya, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dasyat sekalipun dia berada di tingkat kesembilan alam mencapai surga. Kiten berkata bahwa matahari hanya berisi sisa-sisa jiwa Golden Crow, dan yang bisa dia dapatkan hanyalah jejak sisa-sisa jiwa. Namun, burung ilahi, Golden Crow, sangat kuat menurut bualan Kiten. Seharusnya tidak lemah. Longchen memiliki firasat bahwa itu akan menjadi dukungan yang kuat baginya dalam pertempuran mendatang. Langkah selanjutnya adalah menanti hari koeksistensi sembilan matahari. Longchen melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Dia menggunakan mata iblis pemakan jiwa dan menemukan bahwa yang lainnya ada di gubuk kayu. Mereka seharusnya sedang berkultivasi. Hanya kamar Lanlinger yang kosong. Longchen bertanya-tanya ke mana Lanlinger pergi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar datang dan mendorong Longchen ke danau yang tenang. Longchen berdiri tanpa daya. Lanlinger tertawa terbahak-bahak hingga kejang-kejang karena tertawa. Kau sudah menjadi tikus yang tenggelam selama tiga hari. Aku tidak menyangka kau akan menjadi tikus yang tenggelam begitu kau keluar. Lanlinger tertawa sambil menutupi dadanya yang penuh. Longchen tidak tahan dengan gadis ini. Dia sudah berusia dua puluhan, tetapi dia masih sangat suka bermain-main. Dia bangkit dengan tenang dan mengeringkan pakaiannya. Longchen, kamu sedang memulihkan diri sementara mereka berkultivasi. Beberapa hari ini sangat membosankan. Kamu harus menemaniku jalan-jalan. Lanlinger berdiri di depan Longchen dan matanya bersinar dengan cahaya licik. Apakah kakak Longyue mengizinkanmu pergi sendiri? Tanya Longchen. Tentu saja dia mau. Aku, Lanlinger, bukan anak berusia tiga tahun. Penyamaranku sepuluh ribu kali lebih baik darimu. Aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di depan Longchen seperti angin puyuh biru. Ketika dia muncul kembali di depan Longchen, Longchen tercengang. Ini karena orang yang muncul di depannya jelas merupakan pemuda yang anggun. Pada saat ini, pemuda tampan ini berjalan beberapa putaran di depan Longchen dan berkata, Bagaimana, Saudara Long? Apakah Anda masih bisa mengenali saya sekarang? Suaranya sedikit melengking, tetapi sangat berbeda dari kelembutan sebelumnya. Suara melengking ini adalah sesuatu yang dimiliki kebanyakan pemuda. Dapat dikatakan bahwa Lanlinger memang gadis iblis berwajah seratus. Dari wajahnya saat ini, orang hanya bisa melihat samar-samar bayangan dirinya yang asli. Mengenai tinggi badannya, semuanya telah berubah. Dia hampir 10 cm lebih tinggi dari sebelumnya. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Kakak Lan, aku terkesan. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol padanya. Salah. Kamu seharusnya memanggilku kakak Lan. Lanlinger mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung meraih tangan Longchen dan menyeretnya pergi. Longchen hanya merasakan angin bersiul melewatinya. Dia samar-samar merasa bahwa dia sedang diseret melalui hutan oleh Lanlinger. Harusku katakan, kekuatan alam bela diri bumi benar-benar mengerikan. Dulu, aku mampu membunuh Raja Hantu Merah karena keberuntungan. Pada saat itu, kekuatannya memang luar biasa. Namun, itu juga karena Raja Hantu Merah meremehkannya, yang pada akhirnya menyebabkan tragedi. Kalau tidak, jika dia menggunakan semua kekuatannya, Longchen mungkin bukan tandingannya. Lanlinger pasti telah melarikan diri. Ketika dia meninggalkan area Spirit Stream, kecepatannya menurun drastis. Longchen pada dasarnya dapat melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Ketika mereka hampir keluar dari hutan, Lanlinger pada dasarnya menyuruh Longchen untuk bergegas sendiri. Melihat wajah serius Longchen, Lanlinger mencengkram ujung bajunya dan berkata dengan genit, Saudaraku yang baik, apa yang membuatmu begitu gugup? Hanya saja, di aliran roh terlalu membosankan. Aku hanya mengajakmu bermain. Longchen tidak tahan lagi. Baiklah, baiklah, bermainlah saja. Apakah kau pikir aku takut padamu? Itu lebih seperti seorang pria. Lanlinger terkiki ketika dia berhasil mendapatkan keinginannya. Pada saat ini, Longchen merasakan aura banyak orang di sekitar mereka. Mereka seharusnya berada di atas level ketujuh dari alam surga yang mencapai. Orang-orang ini adalah bawahan saudara kelima, para pembunuh Scarlet Soul. Karena tekanan dari aliansi Wushu, Scarlet Soul tidak lagi menjalankan misi pembunuhan. Namun, jaringan intelijen Scarlet Soul sangat kuat. Kita dapat mengetahui apapun yang terjadi di dinasti Wushu Sage dalam waktu singkat. Misalnya, kita dapat mengetahui di mana harta karun yang berharga telah muncul. Wajah Lanlinger penuh dengan kebanggaan. Ini bukan pertama kalinya Longchen melihat betapa kuatnya mereka. Kau harus bekerja lebih keras. Saat kau mendapat persetujuan mereka dan menjadi kakak ketujuhku, kita akan menjadi saudara angkat lagi. Siapa tahu, kakak kelima mungkin mendapatkan beberapa bawahan agar kau bisa menikmati peranmu sebagai pemimpin, kata Lanlinger. Menjadi saudara sumpah dengan mereka. Longchen memikirkannya dan merasa itu mungkin pilihan yang baik. Saya akan bekerja keras, kata Longchen sambil tersenyum. Lanlinger menganggup dan melanjutkan perjalanannya bersama Longchen. Ketika mereka meninggalkan hutan, sebuah kota yang tidak kalah dengan kota Huangwu muncul di depan mereka. Lanlinger berbalik dan melihat ke arah hutan yang luas. Dia berkata, adik kecil, ada banyak pembunuh Scarlet Sol di hutan ini. Jika ada yang ingin membunuhmu di masa depan, kami akan dapat keluar segera setelah kamu memasuki hutan ini dan melindungimu. Tentu saja, jika kamu dapat tinggal bersama kami, itu akan lebih baik. Mengerti, Longchen memperhatikan kata-kata Lanlinger. Lanlinger menyeratkan bahwa Scarlet Sol telah menguasai hutan ini. Ayo pergi ke kota Liangwu. Di depan mereka ada gunung yang terjal. Kota Liangwu berada di sisi lain gunung. 532 Kispiritual dari Earth Veins membumbung tinggi ke angkasa. Meskipun kota Liangwu tampak sangat dekat, sebenarnya sangat jauh. Setelah beberapa saat, Longchen dan Lanlinger tiba di pinggiran kota Liangwu. Kota Liangwu adalah kota yang mirip dengan kota Beladiri Kuning, dan merupakan kota terdekat dengan aliran roh. Lanlinger telah datang ke sini berkali-kali, tetapi dia selalu datang sendiri. Sekarang, dengan Longchen, dia bisa memaksanya untuk datang ke sini. Kau tidak perlu khawatir. Meskipun kota Liangwu berada di bawah kendali aliansi Wushu, hanya ada satu prajurit di tingkat pertama alam Beladiri Bumi di seluruh kota. Kekuatannya bahkan tidak sebaik milikku. Tidak akan ada masalah bagi kita untuk masuk. Lanlinger melihat tatapan hati-hati Longchen dan segera menjelaskan kepadanya. Gerbang kota dikelilingi oleh para penjaga aliansi Wushu. Bagaimana kita bisa masuk? Tanya Longchen. Bodoh, tentu saja kita akan menyelinap masuk dari tempat lain. Siapa yang bisa menghentikan tembok kota? Lanlinger mengetuk dahi Longchen dan kemudian menuntun Longchen berkeliling kota Liangwu. Mereka tiba di daerah yang relatif terpencil di bawah tembok kota. Dia membuka matanya yang cerah dan berkata kepada Longchen, ketika kita masuk, ingatlah untuk memanggilku saudara Lan. Longchen tersenyum dan mengangguk. Lanlinger segera membawanya ke kota. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat bahwa mereka telah menyelinap masuk. Bagaimanapun, Lanlinger adalah seorang ahli dari alam bela diri bumi. Mengapa kamu datang ke kota Liangwu? Longchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk bermain. Dunia yang penuh warna ini sangat menarik. Mereka semua suka tinggal di Spirit Stream, tetapi aku tidak suka tempat itu. Terlalu sepi. Aku lebih suka tempat yang ramai. Ayo pergi. Temani aku jalan-jalan. Lanlinger membawa Longchen pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di jalan yang ramai. Lanlinger menatap beberapa dekorasi wanita dan tidak menyadari bahwa dia telah menyamar sebagai seorang pria. Longchen hanya bisa mengikutinya tanpa daya. Kota Liangwu berpenduduk beberapa ratus ribu orang, tetapi tidak banyak prajurit tingkat tinggi. Longchen melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar prajurit berada di alam sungai surgawi atau inti ilahi, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Tentu saja, ada juga beberapa orang biasa yang tidak bisa berkultivasi. Setelah menemani Lanlinger dan bermain-main selama setengah hari, Longchen sangat memahami betapa menakutkannya wanita. Selama mereka menyukai sesuatu, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mendapatkannya. Setelah setengah hari, Lanlinger akhirnya merasa sedikit puas. Longchen baru saja akan menyarankan untuk kembali ketika tampaknya ada keributan di depan. Begitu Lanlinger mendengar suara itu, dia segera menarik Longchen dan berkata, Kakak Long, ayo kita pergi dan melihatnya. Longchen terdiam. Setelah tiba, Longchen melihat sebuah restoran mewah di depannya. Restoran itu bernama Restoran Marsial Liang. Restoran itu pastilah restoran terbesar di kota Marsial Liang. Di bawah restoran ini, seseorang telah membangun arena merah yang luas. Kelihatannya sangat meriah. Ada banyak orang yang menonton, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Dengan kekuatan alam bela diri bumi, Lanlinger dengan cepat memimpin Longchen ke depan. Dia dengan cepat meraih seorang prajurit dan bertanya, Kakak, apa yang terjadi? Kau tidak tahu. Putri Manajer Restoran Liang Wu mengadakan kompetisi bela diri untuk mencari pasangan hari ini. Siapapun yang berusia di bawah 22 tahun dan lebih kuat dari putrinya dapat menjadi menantunya. Biar ku beritahu, Manajer Restoran Liang Wu adalah adik laki-laki tuan kota, dan dia sangat kaya. Jika kau dapat menjadi menantunya, kau akan dapat menikmati kejayaan dan kekayaan seumur hidup. Menantu laki-laki. Mata Lanlinger berbinar. Kakak Lan, jangan main-main lagi. Identitas kita sensitif. Tidak baik membuat terlalu banyak keributan, kata Longchen tergesa-gesa saat melihat bahwa dia ingin maju dan membuat keributan. Aku hanya akan melihat-lihat. Tidak akan ada masalah. Jangan khawatir. Jangan lupa juga bagaimana kau harus memanggilku, kata Lanlinger, berpura-pura galak. Pada saat itu, di Restoran Liang Wu, ada tiga pria parubaya yang sedang melihat acara akbar di bawah melalui jendela. Di antara ketiga pria itu, satu bertubuh pendek dan gemuk, yang lain berwajah garang, dan yang terakhir mengenakan jubah kuning hikmat dengan karakter Wu besar di dadanya. Yang pendek dan gemuk adalah manajer Restoran Liang Wu, dan yang penuh kekuasaan tentu saja adalah penguasa kota Liang Wu, yang berada di alam bela diri bumi. Pada saat ini, penguasa kota Liang Wu berkata kepada pria berpakaian kuning, Raja Qin Wu, keponakanku punya ide seperti itu untuk merekrut para jenius. Pria yang bernama Raja Qin Wu Wang itu berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak. Yue baru berusia 18 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat ke-8 dari alam surga yang mencapai. Dia dapat dianggap jenius bahkan di aliansi Wu Shu. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkannya, kamu akan dapat menjadi menantu klan Liang. Selama kamu mengetahui siapa orang itu, itu tidak akan menjadi kerugian. Tentu saja, tentu saja. Kita harus mencari tahu siapa orang itu. Kita tidak bisa membiarkan siapapun dengan niat jahat atau yang menentang aliansi Wu Shu menyelinap masuk, kata penguasa kota Restoran Liang Wu dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita lihat kejeniusan macam apa yang dimiliki kota Liang Wu, kata Raja Qin Wu Wang sambil tersenyum. Pada saat ini, karakter utama dari kompetisi seni bela diri untuk mencari pasangan, gadis bernama Yue, muncul. Long Chen melihatnya dan menemukan bahwa dia memang cantik. Dia berada di tingkat ke-8 dari alam surga yang mencapai. Di alam iblis kuno, dia dapat dianggap sebagai jenius teratas di Istana Raja. Gadis itu menekankan bahwa siapapun yang mengalahkannya akan menjadi menantu klan Liang. Kemudian kompetisi seni bela diri untuk mendapatkan pasangan resmi dimulai. Long Chen tidak menyangka bahwa kota Liang Wu juga akan memiliki sesuatu yang dimiliki tempat kecil seperti kerajaan Changyang, seperti kota Bayang. Namun, bagi Lan Ling Er, kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan ini merupakan hal yang baru. Dia sangat bersemangat. Ini bisa dianggap sebagai acara besar di kota Liang Wu. Semakin banyak orang berkumpul. Namun, hanya sedikit yang berani naik ke panggung. Bagaimanapun, nona muda ini adalah jenius nomor satu di kota Liang Wu. Beberapa ahli alam surga tingkat tujuh telah naik ke panggung, tetapi semuanya kembali dengan tangan hampa. Waktu berlalu dengan cepat. Pada akhirnya, semakin sedikit orang yang berani naik ke panggung. Bagaimanapun, meskipun nona muda ini cantik dan menarik, semua orang tahu kekuatan mereka sendiri, jadi mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Ada ratusan ribu orang di kota Liang Wu. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku? Wanita muda bernama Yu, Er itu menatap ke arah kerumunan, wajahnya penuh dengan ejekan. Lan Linger berkata dengan marah, Sialan, beraninya kau meremehkanku. Akan kutunjukkan padamu seperti apa pria sejati. Sambil berbicara, dia bergegas ke atas panggung dan berdiri di depan wanita muda itu. Dia hanya seorang pelacur. Pria macam apa dia? Long Chen terdiam. Dia dan Lan Linger datang ke sini untuk menjaga kerahasiaan. Namun, Lan Linger terlalu nakal. Sebelum Long Chen bisa menahannya, dia sudah bergegas ke atas panggung. Kata-kata Lan Linger mengundang sorak-sorai yang meriah. Ia tersenyum dan mengangkat tangannya untuk membungkam kerumunan. Kemudian, ia berkata dengan keras, Tuan-tuan, saya tidak bermaksud untuk maju ke depan. Namun, nona muda ini berani meremehkan kita. Saya di sini untuk menegakkan keadilan bagi kalian semua. Saya tidak hanya akan menghukum nona muda ini di atas panggung, tetapi saya juga akan menghukumnya pada malam pernikahan kita. Hanya dengan begitu saya dapat meredakan kebencian di hati saya. Perkataan Lan Linger menimbulkan sorak-sorai yang menggemparkan. Long Chen ketakutan. Lan Linger ini sungguh aneh. Bajingan, kau bicara omong kosong. Kau mencari kematian. Wanita muda itu tersipu mendengar kata-kata Lan Linger. Dia buru-buru menyerang Lan Linger. Yang mengejutkan semua orang, Lan Linger berhasil menaklukkannya dengan gerakan santai. Semua orang terkesiap karena terkejut. Long Chen mengerutkan kening. Sepertinya dia telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berkata dengan keras, Saudara Lan, sudah waktunya untuk pergi. Jika tidak, aku akan pergi dulu. Lan Linger tahu bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh ketika dia melihat Long Chen sedikit marah. Dia tersenyum malu dan melepaskan wanita muda itu. Tepat saat dia hendak berjalan ke arah Long Chen, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di puncak restoran Liang Wu. Dua pria parubaya muncul dan berdiri di udara. Mereka menatap Lan Linger dengan mata berbinar. Tuan kota Liang Wu berkata dengan dingin, Anak muda, kamu harus menghormati peraturanku hanya karena kamu mengalahkan keponakanku. Apakah kamu mencoba pergi? Tatapan mata Lan Linger langsung berubah dingin. Dia segera mengalihkan pandangannya dari Tuan kota Liang Wu ke pria lainnya. Pada saat itu, pria itu juga menatap Lan Linger. Tiba-tiba, dia melotot ke arahnya. Lan Linger, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Aku bertanya-tanya mengapa ada ahli muda seperti itu di alam bela diri bumi. Hanya kamu, iblis seratus wajah, yang bisa mengubah dirimu menjadi seorang pria. Haha, kami benar-benar telah menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukanmu secara kebetulan. Saudara Liang Wu, kami akan memberikan kontribusi yang besar hari ini, kata Raja Wu Wang dengan gembira. Kerumunan orang itu mencium bau mesiu dan bergegas melarikan diri. Mereka tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Tuan kota Liang Wu, dan yang lainnya setara dengan Tuan kota. Bagaimana mungkin dia bersikap sederhana? Mereka memandang Lan Linger seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bagaimana mungkin Lan Linger bersikap sederhana? Jika mereka bertarung, pasti akan ada banyak korban. Seorang ahli di alam bela diri bumi. Dia adalah seorang ahli di alam Raja Bela Diri dari aliansi Wushu. Ekspresi Lan Linger langsung berubah. Dia sendirian sementara pihak lain memiliki dua orang. Jika mereka menyerangnya bersama-sama, dia pasti bukan tandingan mereka. Dia hanya keluar untuk bermain. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Pikiran Lan Linger berkecamuk. Setelah mereka keluar, dia telah memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Sosoknya langsung berubah dan dia meraih gadis bernama Yuer. Dia mencekiknya. Dengan kekuatan Lan Linger, jika dua orang lainnya menyerangnya, dia akan dapat membunuh gadis itu dalam sekejap. Pada saat itu, manajer gemuk dari restoran Liang Wu berkata dengan panik, kakak, dia telah menangkap putriku. Tuan kota Liang Wu mengerutkan kening. Pada saat itu, Raja Wu Wang, yang berada di sebelahnya, benar-benar bergegas menuju Long Chen tanpa mengatakan apapun. Tuan kota Liang Wu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Long Chen kepada Lan Linger, tetapi Raja Wu Wang memperhatikannya. Karena Lan Linger telah menangkap Yuer, mengapa dia, Raja Wu Wang, tidak dapat menangkap Long Chen? Kontes awal untuk mendapatkan pasangan tiba-tiba berubah menjadi situasi seperti itu. Tidak seorang pun menduganya. 533 Lan Linger begitu fokus menyandera pihak lain hingga ia lupa tentang Long Chen. Ketika Qin Wu Wang menyerang Long Chen, ekspresinya berubah drastis. Ia menyadari urgensi situasi. Ia hendak meninggalkan sandera di tangannya dan bergegas menuju Long Chen. Pada saat ini, ekspresi Long Chen tetap tenang. Ia berkata keras kepadanya, Jangan khawatirkan aku. Aku punya caraku sendiri. Sejak kejadian itu, Long Chen telah memikirkan sebuah cara. Pihak lain memiliki dua ahli di alam bela diri bumi, dan mereka telah menemukan identitas Lan Linger. Karena itu adalah dua lawan satu, dia pasti akan menang. Namun, karena Lan Linger telah menculik orang penting di kubu pihak lain, Tuan Kota Liang Wu tidak akan berani mengambil risiko. Oleh karena itu, Lan Linger seharusnya dapat bertahan untuk beberapa waktu sendirian. Masalahnya adalah Long Chen sendiri. Long Chen tahu bahwa jika dia diculik, dia dan Lan Linger tidak akan bisa selamat. Karena itu, dia berpikir dengan panik. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia tidak hanya harus melarikan diri, tetapi dia juga harus melarikan diri untuk memberi tahu yang lain sehingga mereka bisa menyelamatkan Lan Linger. Oleh karena itu, pada saat kritis, Long Chen menghentikan Lan Linger dari meninggalkan Sandra. Dia masih memiliki kekuatan tingkat keempat dari alam surga yang mencapai dan tubuhnya masih dalam kondisi baik. Oleh karena itu, dia segera menggunakan Blood Escape. Pada saat ini, Kin Wu Wang hanya bergerak sedikit ke depan. Kecepatan Long Chen dalam melarikan diri dari darah sangat cepat. Namun, karena kekuatannya telah berkurang, kecepatannya hampir sama dengan kecepatan normal Kin Wu Wang. Itu sudah cukup. Lan Linger adalah kuncinya. Jika Kin Wu Wang mengejar Long Chen, Tuan Kota Liang Wu sendiri pasti tidak akan mampu menghentikan Lan Linger. Terlebih lagi, Kin Wu Wang tidak mampu bereaksi terhadap pelarian darah Long Chen pada awalnya. Dia hanya bereaksi ketika Long Chen telah berubah menjadi seberkas cahaya darah dan meninggalkan Kota Liang Wu. Namun, sudah terlambat. Bahkan jika dia berhasil mengejar Long Chen, itu akan memakan banyak waktu. Apa? Penguasa Kota Liang Wu dan Raja Kin Wu Shuang menyaksikan kepergian Long Chen dengan keheranan di mata mereka. Lan Linger tidak menyangka Long Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Dia menyesalinya dan hendak meninggalkan Sandra untuk menyelamatkan Long Chen. Dia tidak menyangka Long Chen akan menghentikannya dengan kata-kata dan melarikan diri sendirian. Ini bukan berarti Long Chen terlalu hina untuk meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini dan bahkan mungkin memengaruhi Lan Linger. Karena itu, dia membuat keputusan untuk melarikan diri dan mencari bantuan untuk Lan Linger. Lan Linger bukan orang bodoh. Dia dengan cepat menebak pikiran Long Chen. Long Chen akan mencari bala bantuan untukku. Aku harus bertahan sampai mereka tiba agar aku dapat mengimbangi usahanya yang sungguh-sungguh. Namun kali ini, aku benar-benar telah menyebabkan bencana besar. Jika kakak mengetahuinya, aku akan berada dalam masalah besar. Lan Linger sudah sangat menyesal. Namun, dia sudah lama bersama Long Yue dan yang lainnya, jadi dia menjadi sedikit kejam. Dengan Sandra di tangannya, masih ada harapan baginya untuk bertahan sampai Long Chen tiba bersama Long Yue dan yang lainnya. Aku akan bertarung. Raut wajah Lan Linger berubah dingin. Long Chen menghabiskan seluruh energi sejatinya untuk menempuh perjalanan sejauh 5 km. Kota Liangwu berjarak setidaknya 17 km dari hutan. Long Chen tahu bahwa nyawa Lan Linger kini berada di tangannya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 5 km, energi sejati Long Chen sudah habis. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia mencapai hutan. Kaka Lan berkata bahwa selama aku sampai di hutan dan menemukan orang-orang Scarlet Soul, mereka akan dapat menyampaikan berita itu ke Spectre Stream. Long Chen teringat apa yang dikatakan Lan Linger. Namun, sekarang setelah dia menghabiskan seluruh energi sejatinya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk berlari. Dia masih memiliki teknik bertarung tingkat raja, tetapi masalahnya adalah dengan kecepatannya saat ini, Lan Linger mungkin sudah mati saat dia mencapai hutan. Mata Long Chen memerah. Meskipun kita hanya bertemu secara kebetulan, kita semua adalah saudara. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Mendengar pemikiran ini, Long Chen berlari kencang sambil mencoba mencari solusi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-terusan membuang-buang waktunya seperti ini. Pokoknya, dalam lima hari, aku akan mampu mencapai tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga pada hari koeksistensi 9 matahari. Kalau begitu, aku akan menyerah saja pada tingkat ke-4 dari keadaan mencapai surga. Mendengar hal itu, matanya menjadi merah. Sekali lagi, Long Chen menggunakan pengorbanan darah. Hanya pengorbanan darah yang bisa memberinya kekuatan. Tentu saja, kali ini Long Chen menggunakan lapisan blood sacrifice, yang dapat memberinya lapisan kekuatan. Dengan kekuatan ini, trukinya yang habis akhirnya memiliki jejak pengisian ulang. Ramuan dan pusaran air di salah satu titik akupuntur hancur total dan berubah menjadi energi sejati berwarna merah darah yang mengalir melalui tubuh Long Chen. Dengan energi sejati ini, Long Chen menggunakan blood escape lagi dan bergegas ke hutan dalam waktu singkat. Scarlet Soul, keluarlah. Setelah menyerbu masuk, Long Chen menggunakan sisa tenaganya untuk berteriak. Tubuhnya baru saja pulih, tetapi untuk menyelamatkan Lanlinger, ia menggunakan pengorbanan darah tingkat pertama. Hal ini menyebabkan tubuhnya, yang baru saja pulih, retak lagi. Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Tentu saja, cedera ini tidak separah sebelumnya. Jika Long Yue memiliki ramuan serupa, dia mungkin akan pulih dalam satu atau dua hari. Namun, proses terlukanya itu tetap saja sangat menyakitkan. Teriakan Long Chen berhasil menarik perhatian beberapa pembunuh Scarlet Soul. Melihat bahwa itu adalah Long Chen, salah satu dari mereka dengan cepat membantu Long Chen berdiri. Beberapa dari mereka telah melihat Long Chen dan Lanlinger pergi bersama. Sekarang setelah Long Chen kembali dalam keadaan terluka dan Lanlinger menghilang, semua orang mengerutkan kening. Pada saat ini, Long Chen buru-buru berjuang dan berkata, cepat pergi ke Spirit Stream. Katakan saja bahwa sesuatu terjadi pada Lanlinger di kota Liang Wu. Ketika para pembunuh Scarlet Soul mendengar ini, mereka buru-buru masuk ke kedalaman Spirit Stream. Long Chen duduk dengan bantuan orang-orang yang tersisa. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kali ini, itu benar-benar sulit. Namun, dia akhirnya menyelesaikan misinya. Apakah Lanlinger dapat bertahan hidup pada akhirnya, itu terserah surga. Long Chen minum beberapa ramuan dan tubuhnya hampir pulih sedikit. Dia melihat ke arah Spirit Stream. Tiba-tiba, dengan suara mendesing, Long Yue muncul di depannya. Matanya yang dingin hanya melirik Long Chen, lalu segera menghilang. Setelah beberapa saat, Jiang Wuya dan yang lainnya muncul. Ketika dia melihat Long Chen, Jiang Wuya bergegas menghampiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, Long Chen, kamu menggunakan metode itu untuk memeras potensimu lagi. Ada nada menyalahkan dalam kata-katanya. Kakak Lan ada di kota Liang Wu. Ada dua pendekar di alam bela diri bumi yang mengepungnya. Kalau aku tidak melakukan itu, aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke sini. Kata Long Chen tanpa daya. Jiang Wuya dan yang lainnya saling berpandangan. Meskipun mereka tidak mengatakannya, mata mereka semua dipenuhi rasa terima kasih. Jiang Wuya membantu Long Chen berdiri dan berkata, Yue, R sudah pergi menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke kota Liang Wu dan menunjukkan kepada orang-orang aliansi wushu apa yang terjadi ketika mereka melawan saudara-saudari dari klan naga. Jian Chen, Lei Zhen, dan Qi Ying bergegas mengikuti langkah Jiang Wuya menuju kota Liang Wu. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari Long Chen yang melarikan diri dari blood escape, jadi mereka tiba di kota Liang Wu dengan sangat cepat. Saat ini, kota Liang Wu sedang kacau, tetapi Jiang Wuya dan yang lainnya mengabaikannya. Setelah tiba di restoran Liang Wu, Long Chen membuka matanya dan melihat bahwa Lan Linger sudah berada dalam pelukan Long Yue. Dia bisa melihat bahwa wajahnya pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Ada juga sedikit ketakutan di matanya. Untungnya, hidupnya tidak dalam bahaya. Tidak jauh dari mereka tergeletak mayat wanita. Itu pasti mayat Yue. Long Chen menduga bahwa Raja Wu dari Qin pasti telah membunuh Yue untuk menangkap Lan Linger. Dia telah melakukan perbuatan besar, jadi dia mengabaikan nyawa Yue dan membunuhnya. Tidak jauh dari kaki Long Yue, ada penguasa kota Liang Wu dan Raja Qin Wu yang tergeletak di tanah. Wajah mereka berdua berlumuran darah saat mereka jatuh ke tanah. Kulit mereka hitam pekat, tetapi mereka masih bernapas. Namun, dari kelihatannya, Long Yue seharusnya lumpuh. Long Chen menatap Long Yue dengan kaget. Dia hanya tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, Long Yue telah menangani mereka berdua dan menyelamatkan Lan Linger. Semua orang selamat, jadi Long Chen merasa lega. Long Yue dengan lembut membiarkan Lan Linger berdiri sendiri. Kemudian, dia melambaikan tangan ke Long Chen dan berkata, Kemarilah. Long Chen menganggup dan berdiri bersama Lan Linger. Yang lainnya berdiri di belakang Long Yue. Long Yue sangat kuat. Dia hanya perlu melihat sekilas situasi Long Chen untuk mengetahui berapa harga yang telah dibayar Long Chen untuk Lan Linger. Minta maaf, katanya pada Lan Linger. Lan Linger menganggup, lalu menatap Long Chen dengan canggum dan getir. Adik kecil, maafkan aku. Aku telah membuat masalah dan hampir melibatkanmu. Aku. Pada saat ini, wajah Lan Linger dipenuhi dengan kesedihan. Dia tampak seperti anak kecil. Bukankah kamu baik-baik saja? Karena kamu baik-baik saja, jangan terlalu banyak berpikir. Para bajingan yang menindasmu sudah tergeletak di tanah. Kamu seharusnya bahagia sekarang. Long Chen terkekeh. Ya, Lan Linger menganggup dengan berat. Pada saat ini, Long Yue juga menganggup. Dia menatap Long Chen dan berkata, Hari ini, aku membuat keputusan. Aku tidak tahu apakah kalian setuju atau tidak. Kakak, tolong bicara. Semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Long Yue berjalan di depan tuan kota Liang Wu dan Raja Qin Wu, yang masih belum mati. Dia berkata kepada Long Chen, Long Chen, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk menjadi saudara angkat bersama kami. Jika kamu bersedia, kamu dapat membunuh mereka. Kami akan bersumpah darah dan menjadi saudara angkat di sini. Mendengar perkataan Long Yue, wajah semua orang langsung menunjukkan senyuman. Mereka tahu bahwa itu karena Long Chen tidak ragu-ragu untuk melukai dirinya sendiri demi menyelamatkan Lan Linger. Masalah ini telah menggerakkan Long Yue, dan dia akhirnya mengambil keputusan. Semua orang cukup menyukai Long Chen, terutama Lan Linger, yang usianya hampir sama dengan Long Chen, sehingga mereka paling sering mengobrol. Karena itu, dia langsung berdiri dan berkata, Baiklah, aku selalu berharap ada saudara ketujuh yang muncul setiap hari sehingga aku bisa memanggilku kakak perempuan. Lagi pula, adik laki-laki Long Chen memang sangat imut. Lagi pula, dialah yang menyelamatkanku. Jika ada yang tidak setuju, aku akan marah kepada mereka. Sambil berbicara, dia melotot tajam ke arah yang lain. 534. Jiang Uya tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nona Lan Linger sudah kehilangan kesabarannya. Kita hanya bisa tunduk pada kekuasaan tiraninya. Aku memang mengakui Long Chen sebagai adik laki-lakiku, tetapi sayang sekali aku setidaknya 20 tahun lebih tua darinya. Aku tidak tahu apakah dia akan mengakui aku sebagai saudara laki-lakinya yang kedua. Jian Chen, Lei Zhen, dan Qi Ying tidak banyak bicara, tetapi mereka semua menyampaikan undangan kepada Long Chen. Long Chen tersenyum saat melihat tatapan penuh harap mereka. Dia tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan senjata dari alam virtual agung dan berjalan menuju Lord Liang Wu dan Raja Qin Wu Shuang. Adapun pedang Kaisar Iblis, pedang itu telah dihancurkan oleh Kaisar Iblis selama pengorbanan darah tiga kali lipat. Lord Liang Wu dan Qin Qin Wu Shuang jelas mendengar apa yang dikatakan Long Yue. Mereka panik saat melihat tindakan Long Chen. Saat Long Chen mendekati mereka, mereka menyadari bahwa orang yang akan bergabung dengan Dragons adalah pemuda yang telah menggunakan metode aneh untuk melarikan diri. Long Yue, jika keberani membunuhku, aliansi Wu Shu pasti akan mengirim banyak ahli untuk mencabik-cabikmu begitu aku mati. Bukannya Yang Mulia tidak bisa membunuhmu, hanya saja dia tidak tertarik membunuhmu. Namun, kau sudah bertindak terlalu jauh. Yang Mulia akan membalaskan dendamku, kata Raja Qin Wu Shuang sambil merontah. Itulah kata-kata terakhirmu. Long Chen mempercepat langkahnya dan melangkah maju. Adik kecil, kau akan menyesal bergabung dengan naga. Naga adalah duri dalam daging aliansi Wu Shu. Dalam beberapa hari, mereka akan sepenuhnya dimusnahkan oleh aliansi Wu Shu. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang akan kusesali, Long Chen mencibir. Pedang di tangannya menembus jantung Raja Qin Wu Shuang. Kau adalah ahli kedua dari alam bela diri bumi yang telah kubunuh. Long Chen berkata kepada Raja Qin Wu Shuang, yang matanya perlahan kehilangan fokus. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Tuan Liang Wu, yang perlahan kehilangan harapan. Long Chen, lupakan saja. Meskipun Lord Liang Wu menyerah pada aliansi Wu Shu, dia tampaknya tidak melakukan kejahatan apapun. Jika dia meninggal, kota Liang Wu akan dilupakan, tetapi siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita karena ini. Long Yue tiba-tiba berkata saat Long Chen mengangkat pedangnya. Karena dia masih bisa dianggap orang baik, Long Chen tidak membantahnya. Dia hanya menyerang Lan Linger karena tekanan dari aliansi Wu Shu. Kita, saudara dan saudari, harus menempatkan diri pada posisi masing-masing dan memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Ini adalah tempat yang penuh masalah, jadi lupakan saja upacara itu. Namun, Long Chen, kamu membunuh Raja Qin Wu Shuang hari ini, yang membuktikan bahwa kamu bersedia bergabung dengan naga dan menjadi saudara ketujuh kami. Jika kamu menjadi salah satu dari kami, kita harus hidup dan mati bersama dan berjuang berdampingan. Jika kamu melakukan kesalahan kepada kami di masa depan, aku, Long Yue, akan menjadi orang pertama yang tidak akan membiarkanmu pergi, kata Long Yue dengan sungguh-sungguh saat dia berdiri di depan Long Chen. Kakak, semua orang sangat senang. Jangan terlalu serius. Kakak ketujuh adalah orang yang baik. Jika kamu membuatnya takut lagi, aku akan marah padamu, kata Lan Linger. Long Chen menganggup dan berkata, Saudara-saudari, karena saya telah memilih untuk bergabung, saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Long Chen tidak akan mengkhianati saudara-saudarinya, jadi kalian dapat yakin. Semua orang sangat puas dengan penampilan Long Chen hari ini. Tentu saja, mereka bisa merasa tenang. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Ayo pergi. Long Chen memandang Long Chen dengan ramah, lalu menuntun Long Chen keluar dari kota Liang Wu dan kembali ke aliran roh. Setelah tiba di Spirit Stream, Long Yue berkata dengan khawatir, Saudara ketujuh, karena kamu menggunakan teknik itu lagi, ada retakan di tubuhmu lagi. Untungnya, masih ada beberapa obat yang kuberikan padamu terakhir kali. Itu seharusnya bisa membantumu pulih. Namun, jangan gunakan benda itu lagi lain kali. Sembilan matahari akan lahir dalam lima hari. Aku tidak akan mengambil risiko lagi, kata Long Chen sambil tersenyum. Pada hari itu, dia sekali lagi akan mampu melangkah ke jajaran ahli sejati. Long Chen memperkirakan bahwa pada saat itu, kecakapan bertarungnya mungkin akan mampu mengejar kakak-kakaknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Di sini, dia adalah yang termuda dan terlemah, jadi dia hanya bisa memanggil mereka kakak-kakak. Tentu saja, mereka semua sangat memperhatikannya. Saat kau mencapai level 9 dari alam surga yang mencapai, aku akan membantumu berkultivasi dan memahami alam bela diri, kata Long Yue setelah menyiapkan obat untuk Long Chen. Bersama mereka, Long Chen bahkan tidak perlu khawatir tentang peningkatan kekuatannya. Perasaan dilindungi oleh orang lain ini benar-benar hebat. Setelah sehari semalam, Long Chen telah pulih. Long Chen bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakan pengorbanan darah lagi. Tubuhnya baru saja pulih, dan jika dia menggunakan pengorbanan darah lagi, bahkan jika itu hanya satu lapisan, itu dapat menyebabkan kerusakan. Setelah memulihkan kekuatannya, ia menunggu 9 matahari lahir dalam 4 hari. Namun, ada banyak kesenangan di aliran roh. Long Chen menjadi semakin akrab dengan mereka, dan sifat aslinya yang sombong perlahan-lahan terungkap. Di antara ke-6 orang itu, Long Yue selalu berkultivasi dan tidak memperhatikan mereka. Jiang Wuya jarang keluar. Sedangkan untuk tiga orang lainnya, meskipun mereka tidak banyak bicara, Long Chen menemukan bahwa mereka cukup pandai berbicara, terutama Qi Ying. Sebagai pendiri organisasi pembunuh terbesar, bagaimana mungkin dia bisa bersikap sederhana? Dan Long Chen juga mengetahui sedikit tentang sejarah Jian Chen. Ketiga orang ini selalu pendiam, seperti pedang dingin. Namun, hanya Long Chen yang berbicara kepada mereka, dan mereka selalu menjawab pertanyaannya. Sejak kecil aku tinggal di kota kecil, dan aku mulai berkultivasi dan belajar ilmu pedang. Karena aku berbakat, aku diterima oleh aliansi Wu Shu sebagai anak jenius. Aliansi Wu Shu bagaikan mesin. Ia mengumpulkan semua anak berbakat, membuat kita berkultivasi, dan mengajarkan kita cara membunuh. Pada akhirnya, anak-anak yang berprestasi akan memiliki status yang semakin tinggi, dan mereka yang tidak berprestasi akan diusir, dibunuh, atau dikirim menjadi umpan meriam. Begitulah cara aku naik selangkah demi selangkah. Jian Chen menghela nafas. Lalu mengapa kau meninggalkan aliansi Wu Shu dan datang ke sini? Long Chen bertanya dengan bingung. Ia tidak menyangka bahwa saudara ketiganya, yang paling sedikit bicara, berasal dari aliansi Wu Shu. Jian Chen tertawa mengejek, tempat itu tidak cocok untukku. Aku berusia 30 tahun ini, dan pada hari aku berusia 26 tahun, aku mencapai alam bela diri bumi. Kaisar bela diri secara pribadi menganugerahkan kepadaku gelar Raja Bela Diri Pedang. Namun, kepribadianku tidak cocok untuk tinggal di tempat itu, jadi aku bertahan selama 26 tahun. Ketika akhirnya aku memiliki kekuatan, aku meninggalkan aliansi Wu Shu. Karena itu, mereka memasukkanmu ke dalam daftar buruan dan mengejarmu. Long Chen tersipu malu. Hukuman aliansi Wu Shu untuk pengkhianat sangat berat, terutama karena aku masih bersamamu. Bagi aliansi Wu Shu, aku adalah aib di antara aib. Di antara para naga, selain dari kakak perempuan tertua, orang yang paling ingin mereka singkirkan adalah aku. Jian Chen tersenyum pahit. Long Chen sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Singkatnya, Wu Shu Sagi Dinasti adalah dunia Wu Shu Alliance. Fraksi lain akan menyerah atau dihancurkan. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di siang hari. Sebenarnya, alasan kita bisa berkumpul bersama adalah karena kita memiliki hati yang bebas. Itulah sebabnya aku menyukai kehidupanku saat ini. Bebas dan tanpa hambatan. Bukankah itu arti kehidupan? Jian Chen berdiri dan tersenyum. Long Chen mengangguk. Pada saat itu, Qi Ying bergegas masuk dari luar dan berteriak, kakak perempuan, semuanya keluar. Ada berita. Spirit Stream selalu tenang, jadi ketika Qi Ying berbicara, semua orang bisa mendengarnya. Dengan sangat cepat, semua orang muncul di depannya. Melihat ekspresinya yang bersemangat, Long Yue bertanya, berita apa? Kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Qi Ying tersenyum misterius. Jangan bertele-tele, saudara kelima. Seperti biasa, kepahitan dulu, manisnya belakangan. Mari kita dengar kabar buruknya dulu, kata Lan Ling, er tergesa-gesa. Melihat tidak ada yang keberatan, Qi Ying berkata, karena kematian Raja Qin Wu, aliansi Wu Shu sangat marah. Mereka telah mengirim banyak ahli dalam upaya untuk melenyapkan kita. Saya pikir ada beberapa orang bijak Wu Shu dan hampir sepuluh Raja Bela Diri di antara mereka. Kali ini, aliansi Wu Shu pada dasarnya telah mengirim seperempat dari pasukan mereka. Kakak perempuan tertua, kota Liang Wu sangat dekat dengan kita. Mereka akan tiba di sana terlebih dahulu dan kemudian mencari, jadi tempat ini tidak lagi aman. Mendengar perkataan Qi Ying, semua orang mengerutkan kening. Melihat pemandangan di sekitarnya, mereka memang enggan untuk pergi. Ini semua salahku, kata Lan Ling, R dengan sedih. Ini bukan masalah disalahkan atau tidak. Bahkan jika semua orang enggan meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak cukup kuat untuk melawan aliansi Wu Shu. Qi Ying, segera evakuasi orang-orang Qi Hun dan biarkan mereka menyusup ke kota-kota terdekat. Identitas mereka bersih, jadi mereka tidak akan menarik perhatian aliansi Wu Shu. Sedangkan kita, kita harus pindah. Long Yue mengatur. Semua orang mengangguk. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian kabar baiknya. Semuanya, ada berita tentang segel Raja Merah, kata Qi Ying sambil tersenyum. Segel Raja Merah. Wajah Long Yue menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia segera bertanya, cepat, beritahu kami, bagaimana situasinya. Mata-mata Qi Hun kita mendengar bahwa ada dua fenomena aneh di kedalaman rawa awan mimpi di selatan. Setiap kali, ada kobaran api yang membumbung tinggi ke langit dan mewarnai separuh langit menjadi merah. Ku dengar seseorang melihat bayangan segel Raja Merah di dalam kobaran api. Sekarang kelima segel Raja Besar itu akan muncul satu demi satu, itu pasti segel Raja Merah, kata Qi Ying bersemangat. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Long Chen juga mendengarkan dengan saksama. Dia tahu bahwa mereka semua mencari segel tirk. Long Chen merenungkan fakta bahwa dia memiliki segel mistik tirk tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Munculnya lima segel tirk yang agung. Untuk mencegah berita itu menyebar ke dinasti suci lainnya, aliansi Wushu telah menjaga ketat formasi teleportasi Qian Kun ke dinasti suci lainnya. Sepertinya mereka ingin menangkap Kura-Kura dalam toples. Namun, dengan adanya kita, tidak akan mudah bagi mereka untuk mengumpulkan lima segel tirk yang agung. Long Yue berhenti sejenak dan berkata, karena kita akan menyerap pada Spirit Stream dan ada jejak Scarlet Tirk Seal di Dreamy Cloud Swamp Land, kita akan langsung menuju Dreamy Cloud Swamp Land kali ini. Setelah kita mendapatkan Scarlet Tirk Seal, kita akan memutuskan kemana kita akan pergi selanjutnya. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kita harus bertindak sekarang. Yue, R, apa yang harus kita lakukan? Jiang Wuya menyelah. Long Chen mengamati kerumunan sejenak dan akhirnya, matanya berhenti pada Long Chen. 535. Kita perlu membagi diri menjadi tiga kelompok, kata Long Yue. Mengapa? Semua orang bingung. Long Chen akan mencapai level ke-9 alam kenaikan surga dengan bantuan 9 matahari yang berdampingan dalam 4 hari. Ketika dia menggunakan mutiara api Kaisar, aku khawatir itu akan menyebabkan keributan besar dan mudah ditemukan oleh para pengejar aliansi Wushu. Kita tidak takut pada 10 ribu, untuk berjaga-jaga. Selama pertempuran, Long Chen tidak dapat terpengaruh sedikitpun, tetapi tidak seorang pun dari kita dapat menjamin bahwa pihak lain tidak akan menggunakan metode jahat, bukan? Jadi, jika kita semua bergegas ke sana bersama-sama, itu akan sangat berbahaya. Long Yue menganalisis. Kita tidak bisa menggunakan Thunderwing Bat Dragon untuk terburu-buru. Tanya Lei Zhen. Naga kelelawar bersayap petir adalah target yang terlalu besar. Dulu, aliansi Wushu sangat takut pada kita. Bahkan jika mereka menemukan kita, mereka tidak akan mengejar kita. Namun sekarang berbeda. Mereka mengirim para ahli, setidaknya untuk memberi kita pelajaran. Jadi, tidak peduli seberapa tinggi atau cepatnya binatang iblis di langit terbang, mereka tetap akan menarik perhatian. Kata Long Yue. Yue, ceritakan saja pada kami bagaimana rencananya. Kata Jiang Wuya. Long Yue menganggupkan kepalanya, dan berkata, dengan kita bertuju bersama, targetnya terlalu besar, jadi lebih aman untuk berpisah. Pertama, aku akan tetap tinggal dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan semua pengejar mereka. Dengan cara ini, kalian akan lebih aman. Yue, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Aku akan tinggal bersamamu. Kita berdua akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Jiang Wuya berkata dengan cepat. Melihat kegigihannya, Long Yue menganggup dan berkata, baiklah, dengan bantuanmu, mereka akan lebih aman. Lalu apa rencana untuk dua kelompok berikutnya? Tanya Long Chen. Dia punya firasat bahwa Long Chen akan mengaturnya sesuai keinginannya. Ini adalah benteng Cihun. Kita harus mengevakuasi begitu banyak orang dari Cihun dan membuat pengaturan yang ketat, jadi kakak kelima Cihing perlu tinggal di sini sebentar dan mengatur semuanya sebelum dia bisa pergi ke rawa awan mimpi. Long Chen, kamu harus pergi dulu, dan kamu harus menemukan daerah yang tidak berpenghuni sesegera mungkin. Dan berusaha untuk mencapai daerah yang tidak berpenghuni pada hari ketika sembilan matahari lahir bersama. Selain itu, sebaiknya dia tidak langsung pergi dari sini ke rawa awan mimpi. Tidak masalah jika kamu sedikit lebih lambat, yang terpenting adalah memastikan keselamatanmu sendiri. Semua orang menganggup. Analisis Long Yue masuk akal, jadi Jian Chen berkata, kakak ketujuh masih sangat lemah saat ini. Dia butuh seseorang untuk melindunginya. Aku akan pergi bersamanya. Jian Chen adalah yang terkuat setelah Long Yue dan Jiang Uya, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk melindungi Long Chen. Aku juga ingin pergi bersama kakak ketiga dan kakak ketujuh, kata Lan Ling Er. Lei Chen melihatnya dan berkata, karena kakak ketiga dan kakak keenam akan pergi bersama, aku akan tinggal dan membantu kakak kelima. Setelah Cihun tenang, kita akan pergi ke rawa awan mimpi dan memilih tempat lain untuk bertemu. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Kita bertuju akan dibagi menjadi tiga kelompok. Uya dan aku akan menjaga bagian belakang. Lagipula, mereka yang datang paling banyak berada di tingkat kedua alam bela diri bumi, kita berdua bisa menghadapi mereka. Sedangkan untuk Cying dan Lei Chen, berhati-hatilah dan berhati-hatilah. Yang terpenting adalah Long Chen. Pada saat ini, Jian Chen berkata, jika empat hari, saya rasa kedalaman Pegunungan Lian Yun akan bagus. Pegunungan Lian Yun terpencil dan tidak berpenghuni. Akan lebih cocok bagi Long Chen untuk menggunakan mutiara api kaisar di sana dan mencapai tingkat ke-9 dari alam mencapai surga. Semua orang menganggup dan merasa bahwa Pegunungan Lian Yun itu bagus. Selain itu, Pegunungan Lian Yun tidak berada dalam garis lurus dari Spirit Stream ke Dreamy Cloud Swamp. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa mereka akan mengambil jalan memutar ke sana. Jika memang begitu, ayo cepat. Jian Chen, Long Chen, dan Ling Er, kalian bertiga pergi dulu. Lei Chen, berikan mereka tiga cakar terbang petir, perintah Long Yue. Cakar terbang petir, Long Chen ingin tahu apa itu. Pada saat ini, Lei Chen sekali lagi melepaskan tiga binatang iblis dari kristal jiwa binatangnya. Mereka adalah tiga kuda buas. Mereka tidak terlalu besar dan ukurannya hampir sama dengan kuda liar biasa. Mereka berwarna kuning mulia dan mata mereka berwarna emas. Petir kuning melingkari kuku kuda-kuda buas itu, berderak dan berderak. Itu sangat mengejutkan. Binatang iblis berkuda yang ganas itu bermandikan petir kuning. Tidak heran kalau disebut cakar terbang petir. Lightning Flying Klaus adalah binatang iblis alam surga tingkat ke-6. Meskipun tidak secepat Thunderwing Bat Dragon, ia tetap sangat hebat. Meskipun kita jauh lebih cepat darinya, kita tidak dapat bepergian dalam waktu lama, jadi lebih baik menggunakan Lightning Flying Klaus, kata Jian Chen. Long Chen mengangguk, lalu bertanya pada Lei Chen, kakak keempat, aku baru berada di lapisan ketiga alam surga kenaikan sekarang. Aku bisa menjinakkan binatang iblis alam surga tingkat ke-6. Lei Chen menyeringai, jangan khawatir. Binatang iblis yang aku jinakkan itu pasti ganas terhadap musuh dan patuh kepada orang-orang kita sendiri. Aku sudah memberitahunya bahwa kamu adalah salah satu dari kami, jadi kamu bisa menjinakannya tanpa khawatir selama kamu tidak menganiayanya. Xiao Lang juga merupakan binatang iblis alam surga tingkat ke-6. Dalam hal kecepatan, dia jelas tidak lebih lambat dari Lightning Flying Klaus. Selain itu, dia telah tinggal di alam void terlalu lama baru-baru ini, jadi dia ingin keluar. Long Chen hanya khawatir tidak memiliki kesempatan untuk memperkenalkan Xiao Lang kepada yang lain, jadi dia melepaskan Xiao Lang dari alam void saat ini. Kemunculan serigala iblis pemakan matahari langsung mengejutkan semua orang. Saat itu, Jiang Cheng tahu tentang serigala setan pemakan matahari, dan Lei Chen bahkan lebih mengenal binatang iblis itu. Long Chen menatapnya, tetapi dia melihat bahwa wajahnya dipenuhi dengan keraguan dan bukan keterkejutan. Ini berarti bahwa Lei Chen tampaknya juga tidak tahu tentang serigala setan pemakan matahari. Dengan kata lain, orang yang bernama Jiang Wu Cheng itu tidak pandai berkultivasi, tetapi dia cukup berpengetahuan. Kakak ketujuh, kamu juga punya kristal jiwa binatang. Semua orang menatap Long Chen dengan bingung. Long Chen hanya bisa menganggupkan kepalanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan alam kekosongan besar kepada mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa Long Chen memiliki banyak rahasia. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak dapat mereka ungkapkan, bahkan jika mereka adalah saudara angkat. Karena itu, tidak ada yang bertanya lagi. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati memeriksa serigala setan pemakan matahari. Ini saudaraku, Xiaolang. Kami sudah bersama sejak lama. Saudara-saudari, jika kita sedang terburu-buru, Xiaolang sebenarnya baik-baik saja. Aku sedikit lebih akrab dengan Xiaolang. Lei Chen menganggup dan menyimpan salah satu binatang buas itu. Ia kemudian tersenyum, karena saudara ketujuh memiliki binatang iblis, aku akan menyimpannya. Namun saudara ketujuh, binatang iblis macam apa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Itu adalah binatang iblis yang bermutasi. Aku sudah memberinya nama. Namanya Serigala Iblis Pemakan Matahari. Aku ingin tahu apakah saudara keempat pernah mendengarnya, tanya Long Chen. Lei Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, ada sangat sedikit binatang iblis di dunia ini yang tidak ku ketahui, tetapi ada satu tepat di hadapanku. Binatang itu berada di tingkat ke-6 alam surga. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan tempurnya. Long Yue juga menatap Xiaolang sejenak sebelum berkata, baiklah, jangan buang-buang waktu. Bawa mereka bersamamu dulu. Kita akan bertemu di luar kota Kludiaven di sebelah rawa Dreamcloth. Kita akan bertemu di sana. Long Chen dan dua orang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka berdua menaiki Lightning Flying Yellow Claw, sementara Long Chen duduk di punggung anak Serigala. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Long Yue dan yang lainnya, dan menuju ke arah Pegunungan Lianyun. Demi melindungi Long Chen, mereka berdua mengepung Long Chen dari kedua sisi dan bergegas maju. Setelah keluar dari hutan, di depan mereka terbentang medan Pegunungan yang terjal. Dari segi medan, anak Serigala memiliki keunggulan, jadi kecepatan Long Chen tidak lambat. Long Chen, ayo pergi ke arah ini. Mengikuti peta dalam ingatannya, Jian Chen memimpin jalan di paling depan sementara Long Chen mengikuti di belakang. Sedangkan Lanlinger, dia mengikutinya dengan sangat santai. Karena tidak ada penundaan, mereka bergerak sangat cepat. Selain itu, Jian Chen selalu bepergian melalui Pegunungan yang tidak berpenghuni, jadi pada dasarnya mereka tidak bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Waktu berlalu sangat cepat. Saat mereka bergegas, waktu perlahan berlalu. Akhirnya, malam itu, Long Chen dan yang lainnya mendekati Pegunungan Lianyun. Besok akan menjadi hari koeksistensi sembilan matahari yang legendaris. Saat ini, Saudari Long Yue dan yang lainnya mungkin sudah berada di barisan paling belakang, sementara Saudara keempat dan Saudara kelima harus bergegas menuju ke arah rawa awan mimpi. Selama aku selesai berkultifasi pada hari koeksistensi sembilan matahari, aku akan segera bertemu dengan mereka di rawa awan mimpi. Pada saat itu, aku akan mencari segel kaisar merah. Begitu aku mencapai lapisan kesembilan alam surga kenaikan dan memiliki kekuatan gagak emas, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari daerah iblis kuno akan pergi ke rawa awan mimpi. Pada saat itu, aku pasti akan memberi mereka kejutan besar. Segel lima kaisar adalah keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. Jika aliansi Wushu tidak menekan berita itu, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah yang hebat. Keterampilan pertempuran tingkat kerajaan seharusnya menjadi harta rahasia tingkat tertinggi dalam sejarah kekaisaran Wushu Sage. Pasti akan ada puluhan juta orang yang memperebutkannya. Sekarang setelah aku memiliki segel kaisar mistik. Long Chen tahu bahwa dia masih sangat lemah, dan ada banyak ahli di kekaisaran Wushu Sage, seperti Long Yue, Raja Iblis, Patriar Klan Huangfu, dan Kaisar Bela diri puncak. Saat ini, dia tidak memiliki hak untuk bertarung dengan mereka. Namun, karena dia adalah prajurit naga leluhur yang belum pernah muncul sebelumnya, Long Chen percaya pada dirinya sendiri. Tentu saja, bakatnya sebagai naga leluhur hanya dapat ditampilkan setelah ia menyerap sepenuhnya darah esensi yang diwariskan. Sejauh ini, Long Chen hanyalah seorang prajurit naga biasa yang telah menyerap satu persen dari darah esensi yang diwariskan. Mutiara api kaisar adalah kesempatan bagiku untuk menjadi lebih kuat, dan segel lima kaisar adalah kesempatan yang lebih besar bagiku untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan memperoleh mutiara api kaisar dan segel lima kaisar, aku dapat mencapai lingki dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi, aku tidak boleh menyerah. Long Chen sudah mengambil keputusan. Jadi, dia pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan segel kaisar merah. Sambil mengangkat kepalanya, dia masih bergegas dalam perjalanannya. Namun, dia tahu bahwa setelah fajar, itu akan menjadi hari sembilan matahari yang legendaris. Sekarang, mereka sudah sangat dekat dengan Pegunungan Lian Yun. Ketika sembilan matahari muncul secara bersamaan, tidak akan ada sembilan matahari sepanjang hari. Sebaliknya, mereka akan muncul pada siang hari. Jika kita berani mencapai bagian terdalam Pegunungan Lian Yun sebelum siang hari besok, kita seharusnya bisa melakukannya dengan kecepatan kita saat ini. Jian Chen tiba-tiba berbalik dan berkata, Long Chen tidak tahu banyak tentang hari koeksistensi sembilan matahari. Ia mengira akan seperti itu selama sehari penuh, tetapi ia tidak pernah menyangka itu hanya akan berlangsung selama dua jam. Dengan begitu, akan ada lebih banyak waktu. Selain itu, koeksistensi sembilan matahari berarti bahwa suhu di sekitarnya akan naik beberapa kali lipat. Jika berlanjut selama sehari penuh, mungkin sejumlah besar manusia akan mati. Hanya dua jam seharusnya tidak memiliki efek yang begitu besar. Kaka ketujuh, jangan khawatir. Kaka perempuan dan yang lainnya seharusnya menghentikan semua pengejar. Kami sepertinya tidak melihat satupun pengejar di sepanjang jalan, jadi kamu hanya perlu bersantai dan menyerapnya saat-saatnya tiba. Mutiara api kaisar akan menyerap kekuatan sembilan matahari ke dalam tubuhmu. Sembilan matahari sesuai dengan sembilan lubangmu. Bahkan lubang yang telah dibuka sebelumnya akan dibuka lagi, katalan lingar sambil tersenyum saat dia bergegas ke sisi Long Chen. Long Chen mengangguk. Sebenarnya, dia tidak perlu khawatir dengan perlindungan dua ahli alam bela diri bumi. Dalam sekejap mata, langit menjadi cerah. Pada hari ini, matahari terbit dari timur dan cahaya kemasannya menutupi seluruh tanah. Long Chen sepertinya mendengar teriakan tajam seekor burung sebelum melihat sosok burung emas melintas di bawah sinar matahari merah menyala. Ini berarti menjelang siang hari, sembilan matahari pasti akan lahir, Jian Chen mendesak emosional. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat sosok pegunungan lianyun yang mengjulang tinggi telah muncul di depannya. Sekilas, itu memang pegunungan yang tak berujung. Puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya seperti lapisan demi lapisan gelombang yang bergelombang menuju ujung langit, sampai ke awan. Tidak heran pegunungan ini disebut pegunungan lianyun. Kita sudah sampai. Kalau begitu, mari kita bergegas ke kedalaman pegunungan lianyun. Agar tidak diganggu, semakin dalam semakin baik. Lanlinger meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Dadanya yang penuh tampak hampir menyembul keluar. Sayang sekali Long Chen dan Jian Chen pura-pura tidak melihat tindakan seksinya. Hal ini membuat Lanlinger merasa sedikit kalah. Dia diam-diam memarahi kedua pria itu karena tidak peka. Mereka pasti mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Tanpa henti, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka memasuki kedalaman pegunungan lianyun. Begitu mereka masuk, Long Chen dan yang lainnya mendengar teriakan. Kemudian, seorang pria compang kemping dengan rambut abu-abu dan wajah kotor bergegas keluar dari depan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan ada banyak bekas cakaran di tubuhnya. Tampaknya dia telah diserang oleh binatang iblis. Benar saja, seekor harimau ganas menerkam dari belakangnya dan langsung menindihnya ke tanah. Kemudian, harimau itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala orang itu. Jika dia digigit, seluruh kepalanya pasti akan terkoyak. Saat itu, orang bisa membayangkan betapa tragisnya hal itu. Pria itu terus berteriak minta tolong, terutama saat dia melihat Long Chen dan yang lainnya, dia berteriak lebih keras. Sebelum Long Chen dan Jian Chen sempat bergerak, Lanlinger mengeluarkan sebuah batu dari tanah dan melemparkannya. Tiba-tiba, langsung menusup kepala harimau itu. Harimau itu jatuh lemas ke tubuh pria itu, seketika kehilangan semua tanda kehidupan. Awalnya, Long Chen merasa bahwa identitas mereka sensitif, itulah sebabnya dia bimbang apakah akan menyelamatkan mereka atau tidak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa orang di hadapannya hanyalah sosok kecil yang bahkan belum mencapai tingkat sungai surgawi. Dia mungkin tidak mengenal Long Chen dan yang lainnya, jadi dia jelas tidak akan mengungkap keberadaan mereka. Melihat mereka telah diselamatkan, mereka sangat gembira dan bergegas merangkak. Mereka bersujud kepada Long Chen dan yang lainnya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Orang rendahan ini tidak akan pernah melupakannya. Bolehkah saya tahu nama kalian sehingga orang rendahan ini dapat membalas budi kalian? Jangan pedulikan nama. Itu bukan apa-apa, tidak layak disebut, kata Jian Chen. Setelah itu, dia dengan cepat memasuki pegunungan lianyun bersama Long Chen dan Lan Ling, er, menghilang dari pandangan pria itu dalam sekejap mata. Baru sekarang pria itu mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi keraguan saat dia bergumam, Bai Fa. Bai Fa, ada sebuah kota seratus kilometer jauhnya dari sini. Ku dengar seorang Raja Beladiri muda dari aliansi Wushu muncul di sana. Dia seorang jenius tertinggi, tetapi Raja Beladiri mengkhianatinya setelah itu. Dia sangat kuat, jadi dia seharusnya bukan Jian Chen. Memikirkan sampai di situ, wajahnya langsung berubah gembira. Melaporkan lokasi seorang kultifator di papan hadiah dapat menghasilkan seperseratus dari hadiah tersebut. Hadiah Jian Chen adalah 10 juta pil penghubung surga. Jika aku melaporkan hal ini ke aliansi Wushu, bukankah aku akan bisa mendapatkan 100 ribu pil penghubung surga? Berpikir sampai di sana, pria itu buru-buru berguling dari tanah dan melarikan diri dari pegunungan Lianyun seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Namun, Long Chen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa tindakan kebaikan akan menimbulkan masalah seperti ini. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali aku tidak pulang, kata Jian Chen tiba-tiba sambil melihat ke arah selatan. Di mana rumahmu? Tanya Long Chen. Di arah ini, 100 km jauhnya. Ada sebuah kota bernama Kota Putih. Di sanalah aku tumbuh dewasa. Namun, orangtuaku meninggal saat aku masih kecil, jadi aku tidak begitu disukai oleh klanku. Aku sering diganggu, tetapi itu semua sudah berlalu. Aku sudah membalas dendam, kata Jian Chen agak emosional. Pengalamannya agak mirip dengan Long Chen. Pada awalnya, Long Chen tidak menyukai orang-orang dari keluarga Yang, tetapi dia tidak lagi membenci mereka karena mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Ketika masih ada waktu satu jam sebelum tengah hari, Jian Chen berhenti. Saat itu, mereka berada di sebuah lembah yang dalam. Lembah itu sangat terpencil dan dipenuhi bunga serta pepohonan. Sudah lama tidak ada orang di sana, jadi bunga dan pepohonan di sana sangat rimbun. Kita sudah berada di kedalaman Pegunungan Lianyun. Jika kita melangkah lebih jauh, mungkin akan ada beberapa monster iblis yang kuat. Mereka mungkin datang dan menimbulkan masalah begitu kau membuat masalah dengan mutiara api kaisar, jadi tempat ini baik-baik saja. Masih ada dua jam lagi, jadi Long Chen bisa melakukan persiapan yang cukup. Ia menemukan tempat kosong di lembah dan duduk di atas batu besar yang bersih. Ia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matahari saat ini condong ke timur. Dalam dua jam lagi, matahari akan mencapai bagian tengah. Pada saat ini, matahari tampak seperti terbakar. Kebanyakan orang seharusnya menyadari ketidaknormalan matahari. Suhu di sekitarnya telah meningkat pesat. Long Chen samar-samar bisa merasakan sensasi terbakar di kulitnya bahkan tanpa berubah menjadi jiwa naga. Kiten, apakah kamu siap? Tanya Long Chen. Apakah dia bisa mendapatkan pecahan jiwa Golden Crow akan bergantung pada kekuatan Kiten? Tentu saja. Selama Golden Crow masih hidup, dia bukan lawanku. Bagaimana mungkin pecahan jiwanya bisa lepas dariku? Anak kucing itu mengusap perutnya dan berkata dengan puas. Setelah jeda, ia melanjutkan, tapi kekuatan yang telah kukumpulkan selama ini akan habis lagi karenamu. Katakan padaku, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Bisakah aku mencarikan beberapa kucing cantik untukmu? Long Chen tersenyum. Berat, dasar bajingan. Kau tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, tapi kau masih saja bercanda denganku, kata Kiten dengan marah. Long Chen tersenyum dan berkata dengan serius, saat ini aku masih lemah. Tentu saja aku akan mengingat bantuan binatang samsara. Kau lah yang menyelamatkan hidupku. Jika aku menjadi sukses di masa depan, aku akan dapat menjalani kehidupan yang baik. Tentu saja, aku tidak akan melupakanmu, Kiten. Kiten tahu bahwa Long Chen sedang berbicara dengannya dengan sangat serius. Ia tahu kepribadian Long Chen. Terserahlah. Dengan penampilanmu, kau tidak akan berguna tidak peduli seberapa banyak kau berkultivasi. Aku akan menganggapnya sebagai bantuanku karena kau bekerja keras. Long Chen tidak peduli dengan orang keras kepala ini. Saat ini, Lan Linger berada di dekat Long Chen. Dia berputar mengelilingi Xiao Lang dan mengamatinya. Xiao Lang agak terdiam. Apakah dia benar-benar semanis itu sekarang? Mengapa semua gadis ini, entah itu Huang Fuki yang berusia 10 tahun atau Lan Linger yang berusia 20-an, semuanya berputar di sekelilingnya ketika mereka melihatnya. Xiao Lang langsung memperlakukan Lan Linger seperti seekor lalat. Ia mengangkat kepalanya dan menatap terik matahari di langit. Suhu di sekitarnya masih meroket dengan cepat. Xiao Lang sangat menyukai suhu ini. Semakin tinggi suhunya, semakin nyaman perasaannya. Serigala setan pemakan matahari, begitu aku mencapai ujungnya, aku bahkan akan mampu melahap matahari, pikir Xiao Lang. Setelah melirik mereka, Long Chen menunggu dengan penuh perhatian. Waktu berlalu perlahan dan segera menjelang tengah hari. Pada saat ini, matahari di langit sudah mulai mendekati pusatnya. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat cincin api besar muncul di sekitar matahari. Diselimuti oleh api kemasan, matahari tampak beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Long Chen yakin bahwa ada banyak sekali orang yang menyaksikan peristiwa besar di langit itu. Sesuatu seperti ini hanya akan terjadi sekali dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Long Chen merasa gugup sekaligus gembira. Dapat dikatakan bahwa di seluruh pengadilan Wushu Sage, dia memiliki hubungan paling dekat dengan koeksistensi sembilan matahari. Sembilan matahari belum muncul, tetapi percikan api sudah muncul di udara. Di bawah terik panas, bunga, tanaman, dan pohon sudah mulai layu. Long Chen membayangkan bahwa ketika sembilan matahari benar-benar mulai hidup berdampingan, kecuali tanaman dengan vitalitas yang sangat kuat, bunga, tanaman, dan pohon biasa semuanya akan layu dalam berbagai tingkatan, dan bahkan mati dalam jumlah besar. Long Chen, apakah kamu siap? Ini akan segera dimulai. Kiten jarang serius. Long Chen mengangguk. Saat dimulai, pertama-tama kamu akan menggunakan mutiara api kaisar untuk mengarahkan kekuatan sembilan matahari guna membuka sembilan lubang. Saat kamu hampir selesai, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk merebut sisa jiwa gagak emas dan menanamkannya ke dalam sembilan pil ramuan dari keadaan mencapai surga. Namun, sebelum itu, kamu harus menemukan lokasi lubang surga pertamamu, kata Kiten. Bukaan langit pertama, Long Chen tidak pernah memikirkan tentang aperture langit pertama. Ia pernah mendengar bahwa aperture langit pertama setiap orang berbeda-beda. Dari tingkat ke-delapan hingga ke-sembilan, seseorang secara alami akan tahu di mana aperture langit pertama berada. Oleh karena itu, setelah membuka sembilan aperture, Long Chen harus mengetahui lokasi aperture terakhir. Aperture langit pertama setiap orang berbeda-beda. Saat Anda membuka sembilan aperture, Anda harus mengandalkan persepsi Anda untuk menemukan lokasi aperture terakhir. Saya mengemukakannya agar Anda dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri secara mental. Long Chen tahu apa yang harus dilakukan. Sembilan lubang itu merupakan inti tubuh, dan lubang langit pertama merupakan inti dari sembilan lubang itu, jadi itu cukup penting. 537 Itu seperti kelahiran sembilan matahari. Delapan matahari terluar sebenarnya adalah jiwa sisa Golden Crow, sedangkan matahari di tengah. Posisi lubang langit pertama mirip dengan matahari di tengah. Long Chen menarik nafas dalam-dalam di bawah tatapan khawatir semua orang. Ia merasa bahwa kelahiran sembilan matahari akan segera dimulai. Pada saat ini, semuanya hening. Long Chen memegang mutiara api kaisar di tangannya dan mengangkat kepalanya. Ia diam-diam mengamati pergerakan matahari di langit. Ini baru permulaan. Jantung Long Chen berdebar kencang. Seperti yang diharapkan, matahari di langit bergetar dengan jelas saat ini. Suara burung yang nyaring menembus sekelilingnya. Matahari tampak jauh, tetapi juga tampak seperti berada tepat di sampingnya. Dalam penglihatan Long Chen, total delapan sosok burung muncul dari matahari. Setelah itu, mereka berputar mengelilingi matahari dalam sebuah lingkaran. Delapan sosok burung itu berubah menjadi matahari yang menyala-nyala dengan sangat cepat. Mereka tampak persis sama dengan matahari di tengahnya. Total ada sembilan matahari muncul di langit. Sosok burung emas muncul di setiap matahari. Itulah burung gagak emas. Menyaksikan adegan ini, Long Chen merasa kagum. Ini benar-benar seorang ahli. Jiwa-jiwa yang tersisa yang ditinggalkannya tetap berada di bawah sinar matahari. Suatu hari nanti di masa depan, mereka akan muncul seperti ini. Sembilan matahari tergantung di tengah langit begitu saja. Jutaan orang di seluruh Kekaisaran Wushu Sage menyaksikan pemandangan menakjubkan ini. Awalnya, tempat itu menakjubkan dan spektakuler, tetapi segera berubah menjadi sangat panas. Setiap matahari memancarkan gelombang panas yang menyapu dunia di bawahnya. Long Chen langsung merasa sangat panas. Udara tampak dipenuhi api. Meskipun tidak terbakar, Long Chen masih merasa seperti berada di tengah kobaran api. Setiap inci kulitnya terbakar oleh terik matahari. Kemungkinan besar, mereka yang tidak sekuat Long Chen di dunia luar harus menderita lebih banyak lagi. Tentu saja, semua orang sudah tahu tentang kelahiran sembilan matahari sejak lama, jadi wajar saja jika mereka mengambil tindakan pencegahan. Mungkin hasil akhirnya tidak akan seburuk yang dibayangkan Long Chen. Betapa ajaibnya. Melihat sembilan matahari muncul dan menggantung tinggi di langit, Xiao Lang menatap dengan linglung. Tanpa sadar ia meluruskan keempat kakinya dan memperlihatkan ekspresi yang berani dan rakus. Ini adalah semacam keserakahan yang melanggar hukum yang berasal dari sifat serigala setan pemakan matahari, bukan Xiao Lang. Namun, yang pasti, matahari yang terik di langit, terutama sembilan matahari terik yang besar, itulah yang paling diimpikan Xiao Lang. Namun, karena sembilan lubang dan manik api kaisar, karakter utama hari ini adalah Long Chen. Kelahiran sembilan matahari telah terbentuk. Long Chen memperkirakan bahwa efek dari Emperor Flame Bat akan segera diaktifkan. Seperti yang diharapkan, ia menyadari bahwa Emperor Flame Bat yang awalnya sunyi kini memancarkan panas yang mengejutkan. Emperor Flame Bat melayang dari telapak tangan Long Chen dan melayang di atas kepala Long Chen. Manik api kaisar berputar cepat. Long Chen bergumam pelan sambil memperhatikan manik api kaisar berputar. Dia menenangkan dirinya. Menggunakan metode ini untuk menerobos ke tingkat kesembilan dari keadaan mencapai surga tidaklah sepenuhnya aman, jadi dia harus berhati-hati. Yang lainnya juga memperhatikan manik api kaisar berputar dengan gugup. Pada saat itu, matahari yang terik telah mencapai puncak manik api kaisar. Tepat pada saat itu, manik api kaisar mengeluarkan teriakan pelan. Kemudian, Long Chen terkejut melihat garis emas tipis muncul di setiap matahari yang terik di langit. Mereka memotong ruang dan mencapai puncak kepala Long Chen dalam sekejap. Tidak diketahui seberapa tinggi di langit, itu adalah garis emas tipis. Namun, ketika mencapai puncak kepala Long Chen, itu telah berubah menjadi pilar api emas. Alasan mengapa Long Yue mengatakan bahwa Long Chen akan menyebabkan keributan besar hari ini adalah karena alasan ini. Pada saat itu, orang-orang di luar Pegunungan Lian Yun dapat melihat bahwa sembilan pilar api emas yang menyala-nyala telah turun dari langit dan mendarat di Pegunungan Lian Yun. Sembilan pilar api emas ini sebenarnya adalah letusan sembilan matahari di langit. Sembilan pilar api besar dengan cepat turun di atas kepala Long Chen. Pada saat itu, Long Chen sudah kehilangan kesadaran. Dia merasa tubuhnya sudah melayang dan tergeletak di udara. Yang bisa dia lihat hanyalah api kemasan. Gemuruh. Yang mengejutkan adalah ketika pilar api yang sangat besar itu menghantam bagian atas kepala Long Chen, pilar-pilar itu malah menyusut. Api emas yang tak terhitung jumlahnya semuanya menembus manik api kaisar yang kecil, seolah-olah mereka dihisap oleh manik api kaisar. Pada saat itu, manik api kaisar tiba-tiba terbelah menjadi sembilan. Setiap pilar api emas berhubungan dengan manik api kaisar, dan susunan manik api kaisar seperti matahari di langit. Dari sudut pandang Long Chen saat ini, sembilan manik api kaisar adalah sembilan matahari emas kecil yang berada tepat di depannya. Dan dibalik matahari emas kecil itu adalah matahari yang benar-benar menyala di langit. Sembilan manik api kaisar dan sembilan matahari yang menyala-nyala saling bersesuaian secara sempurna. Long Chen, perhatikan. Ini sudah dimulai. Pada saat itu, Kiten berkata. Perkataan Kiten membuat Long Chen sedikit sadar. Suatu kekuatan tak kasat mata menyebabkan kisejati Long Chen melayang di udara. Pada saat itu, salah satu dari sembilan manik api kaisar, yang membawa kekuatan pilar api emas, mulai turun perlahan ke tubuh Long Chen. Tempat di mana manik itu mendarat adalah Dantian Long Chen. Ini adalah lokasi titik akupuntur Dantian, yang juga merupakan titik akupuntur pertama di seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Long Chen menyaksikan manik api kaisar memasuki tubuhnya, mencapai Dantiannya, dan menyatu dengannya. Kekuatan emas itu melonjak ke dalam tubuh Long Chen dan mengalir di sepanjang delapan belas sungai bintang di tubuh Long Chen. Ketika mencapai anggota tubuh dan tulangnya, Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa meskipun kekuatan emas ini terbakar dengan api, itu tidak menakutkan seperti yang terlihat di permukaan. Sebaliknya, itu lembut, bergizi, dan tidak memiliki atribut apapun. Itu seperti kekuatan yang diperoleh Long Chen dari mengonsumsi buah evolusi dahulu kala. Dia terkejut saat mengetahui bahwa, di bawah nutrisi kekuatan emas ini, luka-luka yang dideritanya sebelumnya sembuh dengan cepat. Kekuatan ini memiliki efek pemulihan. Yang terpenting, setelah Long Chen menjalani tiga pengorbanan darah, fondasinya telah pulih. Jika ini terjadi setelah menyatu dengan satu manik api kaisar, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ketika manik api kaisar pertama menyatu sepenuhnya dengan titik akupuntur dan Tian Long Chen, manik api kaisar kedua turun. Itu seperti cairan yang jatuh ke titik akupuntur tengah Long Chen. Bahkan lebih banyak kekuatan mengalir ke tubuh Long Chen. Kekuatan tak terbatas dari sembilan matahari di langit masih terhubung dengan manik api kaisar. Ketika manik api kaisar menyatu dengan titik akupuntur Long Chen, kekuatan sembilan matahari terhubung langsung ke tubuh Long Chen. Nyaman? Sangat nyaman. Long Chen merasa seolah-olah sedang mandi di air panas selama musim dingin ketika dia masih muda. Seluruh tubuhnya terasa nyaman. Kekuatan emas itu tidak hanya memulihkan fondasinya, tetapi juga meninggalkan jejak di tubuhnya dan memperkuatnya. Yang ketiga, manik api kaisar ketiga menyatu dengan telapak kaki kirinya. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi hal-hal aneh yang terjadi di pegunungan Lian Yun terus berlanjut. Long Chen telah membuka tiga titik akupuntur pertama. Empat titik akupuntur terakhir memang telah disegel karena pengorbanan darah. Namun, hal ini tidak menimbulkan hambatan apapun terhadap penyatuan manik api kaisar. Dengan penyatuan manik api kaisar, titik akupuntur dengan cepat terbuka kembali. Kekuatan emas mengalir ke titik akupuntur dan menyatu dengan kekuatan delapan belas sungai bintang. Dalam sekejap mata, tujuh titik akupuntur telah menyatu dengan manik api kaisar. Tepat pada saat itu, penyatuan titik akupuntur ke-8 pun dimulai. Penyatuan titik akupuntur ke-7 membuat Long Chen gemetar ketakutan, karena titik akupuntur ke-7 adalah titik akupuntur yang bumi, yang terletak di otak, area yang paling rentan. Tidak diragukan lagi, penyatuan titik akupuntur ke-8 berhasil. Di langit, di antara sembilan matahari, delapan matahari palsu, yang merupakan sisa-sisa jiwa gagak emas, terhubung langsung ke tubuh Long Chen. Kekuatan emas adalah saluran yang menghubungkan mereka. Hanya titik akupuntur langit pertama yang tersisa. Begitu titik akupuntur langit pertama berhasil, aku akan melancarkan gerakanku. Gumam Kiten dalam hati. Tepat saat Kiten memikirkan hal ini, manik api kaisar di tengahnya bergerak. Long Chen menatap manik api kaisar dengan gugup, karena dia memiliki firasat bahwa manik api kaisar sedang menuju ke arah titik akupuntur langit pertamanya. Kepindahan Kiten merupakan momen paling krusial hari itu, dan sekarang merupakan momen paling krusial kedua. Selama titik akupuntur surga pertama rampung, Long Chen pada dasarnya berada di tingkat ke-9 alam mencapai surga. Long Chen sedikit gugup, begitu pula kedua orang lainnya. Lanlinger telah memperhatikan dengan gugup sejak awal. Pilar api emas itu benar-benar menakutkan. Jika itu dia, dia tidak akan berani menggunakan manik api kaisar untuk meningkatkan kekuatannya pada saat yang genting seperti itu. Tentu saja, karena dia sudah berada di alam bela diri bumi, dia tidak membutuhkan manik api kaisar lagi. Jian Chen menyipitkan matanya dan melihat posisi titik akupuntur surga pertama Long Chen. Secara umum, posisi titik akupuntur langit pertama berkaitan erat dengan bakat seseorang dalam berkultivasi. Secara umum, semakin penting posisinya, semakin berbakat orang tersebut. Biasanya, titik akupuntur langit pertama berada di tubuh. Ada posisi lemah dan kuat di tubuh, tetapi posisi terkuat adalah jantung. Kalau titik akupuntur langit pertama ada di anggota tubuh, maka bakat kultivasi orang tersebut miscaya sangat buruk. Para jenius terbaik memiliki titik akupuntur langit pertama di antara kedua alis di otak, membentuk segitiga dengan titik akupuntur yang bumi dan titik akupuntur yin bumi. Jian Chen pernah mendengar bahwa tidak banyak orang yang memiliki titik akupuntur langit pertama di otak. Kaisar bela diri legendaris dari aliansi Wushu adalah orang seperti itu. Penampilan Long Chen sangat menantang surga, jadi Jian Chen juga ingin tahu di mana titik akupuntur surga pertamanya berada. Pada saat ini, ekspresi Jian Chen berubah. Ling, R, ada seseorang yang datang. Besiaplah untuk bertarung dan lindungi Long Chen dengan nyawamu. 538 Lanlinger bukan satu-satunya yang mendengar kata-kata Jian Chen. Bahkan Long Chen mendengarnya. Namun, Long Chen sedang berada di saat yang paling penting saat ini, jadi dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tahu bahwa Jian Chen dan Lanlinger akan menanganinya dengan baik. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung telah bertemu dengan mereka. Kalau tidak, bahkan jika Long Chen memperoleh mutiara api kaisar dan melarikan diri, bagaimana dia bisa menggunakan mutiara api kaisar dengan tenang dan mencapai lapisan kesembilan alam surga kenaikan tanpa perlindungan siapapun. Tentu saja tidak. Long Chen punya pertanyaan lain. Mereka jelas telah memasuki tempat yang sangat dalam, jadi mengapa orang-orang datang mengganggu mereka begitu cepat? Meskipun koeksistensi sembilan matahari akan berlangsung selama dua jam, sejauh ini hanya sekitar 15 menit yang telah berlalu. Kecuali orang-orang ini sudah berada di pegunungan Lianyun dan melihat apa yang terjadi dengan kelompok Long Chen, maka mereka akan datang. Orang-orang datang dari pintu masuk lembah dan berjalan masuk secara terbuka. Saat Long Chen memperhatikan pergerakan mutiara api kaisar terakhir, dia juga memperhatikan lokasi pintu masuk lembah. Saat ini, tiga orang telah muncul di hadapan Jian Chen dan Lanlinger. Mereka mengenakan jubah emas aliansi Wushu. Ada dua pria dan satu wanita, dan mereka semua lebih tua dari Jian Chen. Ketiganya jelas memiliki status yang sangat tinggi di aliansi Wushu. Dari pakaian mereka, mereka tampak persis seperti Raja Wuwang. Kekuatan dan status mereka mungkin tidak kalah dari Raja Wuwang. Yang paling penting, jumlahnya ada tiga. Sementara itu, hanya ada Jian Chen dan Lanlinger di pihak Long Chen. Setelah melihat mereka bertiga, ekspresi Jian Chen dan Lanlinger sedikit berubah. Hati Long Chen juga sedikit tergerak. Namun, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia masih harus menyelesaikan misinya saat ini. Tenanglah. Aku harus menenangkan diri sekarang. Kakak ketiga adalah petarung pedang. Dia salah satu yang terkuat di lapisan pertama alam bela diri bumi. Hanya dia yang bisa bertahan lama melawan dua orang. Begitu aku berhasil, aku bisa membagi sebagian tekanan untuknya, pikir Long Chen. Awalnya dia mengira mereka hanyalah prajurit biasa yang datang ke Pegunungan Lianyun untuk memburu binatang iblis. Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang dari aliansi Wushu? Tidak mungkin ada tiga orang dari aliansi Wushu yang berkeliaran di Pegunungan Lianyun dengan santai seperti itu. Kemungkinan besar keberadaan kita telah diketahui dan mereka telah tiba di Pegunungan Lianyun sejak lama untuk mencari kita. Namun, karena Pegunungan Lianyun terlalu besar, mereka baru datang kepada kita setelah aku menggunakan manik api kaisar untuk memicu fenomena abnormal itu. Sepanjang perjalanan, Long Chen dan dua orang lainnya tidak bertemu siapapun. Apa sebenarnya kekurangannya? Satu-satunya orang yang ditemuinya adalah pria yang diserang oleh binatang iblis. Sepertinya itu pasti dia. Keserakahan manusia tidak terbatas. Meskipun aku telah menyelamatkan hidupnya, dia masih ingin menggigitku. Sepertinya dinasti petapa bela diri surgawi bukanlah kerajaan Changyang. Aku tidak boleh terlalu naif di masa depan. Pikir Long Chen. Abaikan yang lainnya. Buka aperture langit pertama. Melihat Long Chen masih bisa fokus, Jian Chen akhirnya merasa lega. Dia paling khawatir kalau Long Chen akan melakukan kesalahan. Saat ini, dia menatap Lanlinger dan berkata, wanita itu dikenal sebagai ratu bunga bela diri. Dia pandai merayu pria, tetapi kekuatannya biasa saja. Kau saja yang menghadapinya. Akan lebih baik jika kau bisa membunuhnya secepat mungkin. Aku akan menangani dua lainnya. Kakak ketiga, kau akan baik-baik saja melawan dua raja bela diri dari lapisan pertama alam bela diri bumi, kata Lanlinger sambil mengerutkan kening. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Yang terpenting adalah keselamatan Long Chen. Dia masih muda, tapi dia saudara kita. Kita harus melindunginya bahkan jika kita mati, kata Jian Chen dingin sambil menatap tiga raja bela diri dari aliansi Wushu yang mendekati mereka. Lanlinger ragu-ragu, namun pada akhirnya dia hanya bisa setuju. Jian Chen mungkin dapat menangkis dua raja bela diri dari alam bela diri bumi, tetapi Lanlinger tidak mampu. Pada saat ini, tiga raja bela diri aliansi Wushu bergegas mendekat. Yang memimpin adalah seorang wanita yang mempesona. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan wajah yang menggoda. Dari tatapannya yang penuh nafsu, dapat terlihat bahwa dia memancarkan emosi yang dalam. Tubuhnya dipenuhi dengan hasrat dan ketidakpuasan. Wajah kedua pria lainnya tampak dingin. Hanya saat mereka melirik bokong wanita di samping mereka, mata mereka akan terbakar oleh hasrat. Itu benar-benar pedang raja bela diri. Awalnya aku tidak percaya, tetapi aku tidak pernah menyangka itu benar-benar kau. Lihat, pria setampan itu benar-benar menghianati aliansi Wushu. Jika kau mengikutiku kembali ke aliansi Wushu untuk menunggu hukuman, kau mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Aku pasti akan memberimu hadiah saat waktunya tiba. Begitu dia melihat Jian Chen, cahaya keserakahan muncul di mata wanita itu. Dia menatap tubuh Long Chen. Ratu bunga bela diri, Jian Chen telah menghianati aliansi Wushu. Bahkan jika dia ingin kembali, hasilnya adalah kematian, seorang raja bela diri di sampingnya mengingatkan. Aku tahu. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Ratu bunga bela diri memutar matanya ke arahnya. Kemudian, dia melihat melewati Jian Chen dan mendarat di Long Chen. Dia tersenyum lembut, sungguh pemuda yang tampan, namun kau menentang aliansi Wushu. Aku hanya bisa bermain denganmu dan kemudian membunuhmu. Kalian berdua, waktunya tepat. Ayo kita lakukan. Kita akan melakukan sesuatu yang hebat untuk aliansi Wushu hari ini. Ekspresi wanita itu berubah tiba-tiba. Awalnya dia menggoda Jian Chen, lalu dia menunjukkan ketertarikan yang kuat pada Long Chen. Namun, dengan sangat cepat, niat membunuh muncul dari matanya. Saat ini, dia seperti ular berbisa. Memang, Long Chen berada di saat yang paling krusial. Jika mereka tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Kedua marsial king laki-laki itu saling memandang dan secercah kekejaman melintas di mata mereka. Setelah itu, mereka menyerang Jian Chen dan Lan Ling, R dari kiri dan kanan. Kau ingin berurusan dengan kami hanya dengan mereka berdua. Jian Chen mencibir dan melangkah maju. Setelah itu, sebuah pedang putih bersih muncul di tangannya. Daripada menyebutnya pedang, lebih tepat menyebutnya sepotong batu giyok berbentuk pedang. Ini karena bahan yang digunakan untuk membuatnya mirip dengan sepotong batu giyok biasa. Batu itu berkilau dan tembus cahaya, penuh warna. Akan tetapi, meskipun terbuat dari batu giyok, ketajaman dingin yang dipancarkannya masih jauh lebih tajam daripada pedang yang terbuat dari logam seperti baja. Pedang kabut raja tingkat, ya, itu milik aliansi wushu. Kita akan mengambilnya kembali untuk aliansi wushu hari ini. Ratu bunga bela diri itu terkekeh. Payudaranya yang seputih salju beriak saat dia tertawa. Dia tidak merasa perlu melakukan apapun. Namun, yang mengejutkannya, Jian Chen benar-benar telah memblokir dua raja bela diri dari aliansi wushu dengan pedang kabut awan. Satu lawan dua. Berani sekali, kata ratu bunga bela diri dengan nada meremehkan. Wanita ini dapat menyaingi Lanlinger dalam hal pesona. Namun, pesona Lanlinger adalah pesona seorang wanita munil. Dia agak pendiam, dan hanya cemberut atau senyumnya yang dapat menggerakkan orang. Di sisi lain, ratu bunga bela diri berbeda. Pesonanya seperti aroma yang terpancar kemana-mana. Lebih tepatnya, itu genit. Lanling, R paling membenci wanita seperti itu. Wanita jalang, mati saja sana. Dengan suara mendesing, Lanlinger melewati pertempuran antara Jianchen dan dua raja bela diri, tiba di hadapan ratu bunga bela diri. Iblis yang selalu berubah, dasar jalang. Beraninya kau mengutupku. Wanita memang terlahir untuk menjadi musuh, terutama dua wanita cantik. Kau memanggilku jalang. Dasar wanita jalang, apa yang kau tahu? Dimarahi seperti babi betina, raja bela diri bunga sangat marah hingga kepalanya mengeluarkan asap. Namun, perilakunya yang biasa sebenarnya tidak berbeda dari babi betina. Meskipun pertarungan antara Lanlinger dan ratu bunga bela diri dimulai kemudian, namun pertarungannya jauh lebih sengit dibandingkan pertarungan Jianchen. Longchen tidak khawatir tentang Lanlinger. Dia khawatir tentang Jianchen. Tentu saja, Jianchen cukup kuat. Jika hanya salah satu dari mereka, mereka pasti bukan lawannya. Namun, akan berbeda jika mereka bekerja sama. Pertarungan di alam bela diri bumi sangat menguntungkan Longchen. Namun, dia tidak punya waktu untuk menontonnya. Dia hanya tahu situasi umumnya. Sepertinya Jianchen masih bisa bertahan untuk saat ini. Longchen menghela napas lega. Betul sekali, bukaan langit pertama seharusnya berada di antara kedua alis. Pada saat ini, mutiara api kaisar terakhir memanfaatkan kekuatan matahari dan menempelkannya di antara kedua alis Longchen. Kemudian, mutiara itu tampak mencair menjadi cairan dan menyatu dengannya. Tiga titik aku puntur membentuk segitiga. Bakat saya dapat dianggap sebagai bakat tingkat terbaik. Longchen sangat senang bahwa aperture langit pertama berada di posisi ini. Ini membuktikan bahwa bakatnya memang lebih hebat daripada yang lain. Longchen mulai memanfaatkan kekuatan mutiara api kaisar terakhir untuk membuka bukaan surga pertama. Selama dia membuka bukaan langit pertama, dia akan berhak terbang. Tiba-tiba, Longchen tertegun. Dia benar-benar tercengang. Ini karena mutiara api kaisar terakhir telah menghilang dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa seperti ini? Kemana perginya aperture langit pertama? Bagi Longchen, ini adalah kejutan besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa aperture langit pertama yang akan terbuka akan tiba-tiba menghilang. Tepat saat Longchen dalam keadaan terkejut, tiba-tiba terdengar ledakan. Longchen melihat bahwa delapan belas sungai bintang di tubuhnya, yang awalnya merupakan titik penghubung aperture langit pertama, telah berubah menjadi ilusi. Longchen mengikuti titik penghubung ilusi itu dan menemukan bahwa tempat di hadapannya adalah lautan kesadarannya. Di tengah lautan kesadarannya, diok naga kuno masih ada di sana. Di bawahnya, sisa 99 persen darah esensi naga roh darah kuno masih tertahan di sana, tak bergerak. Bagaimana kekuatan fisiki sejati terhubung ke lautan kesadaran? Longchen bingung. Namun, pada saat ini, dia melihat bahwa di lautan kesadarannya, selain Dragon Jade, sebenarnya ada sebuah mutiara. Jika ini bukan Emperor Flame Paru, lalu apa itu? Di bawah tatapan kaget Longchen, mutiara itu mulai berevolusi perlahan dan kemudian berubah menjadi bentuk lubang. Dan dua meridian bintang ilusi Longchen terhubung ke lubang yang telah berubah. Energi emas menembus lubang itu, dan melalui meridian bintang ilusi itu, ia terhubung ke delapan lubang di luar. Bagaimana ini mungkin? Aperature surga pertamaku benar-benar muncul di lautan kesadaranku. Longchen benar-benar tidak percaya. Aperature surga pertama adalah sesuatu yang nyata. Bagaimana ia muncul di lautan kesadaran? Namun, naga giok misterius dan darah esensi juga bukan benda nyata. Pada akhirnya, bukankah mereka juga muncul di lautan kesadaran. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Setelah beberapa saat terkejut, Longchen langsung bereaksi. Dia tahu bahwa ini pasti hal yang baik baginya. Dimanapun laut kesadarannya berada, dia bisa terus maju seperti biasa. Bukankah itu bagus? 539 Sekarang, kesembilan lubang telah terbentuk. Sembilan matahari di langit melemparkan sembilan pilar api emas yang mengalir ke tubuh Longchen. Sembilan titik cahaya emas muncul di tubuh Longchen yang sesuai dengan sembilan matahari. Pada saat ini, pertarungan antara Jianchen dan Lanlinger telah mencapai titik kritis. Pertarungan Jianchen khususnya sangat intens. Dia harus memblokir mereka berdua sebanyak yang dia bisa, dan dia juga harus menghentikan mereka menyerang Longchen. Akibatnya, itu sangat melelahkan. Ada banyak waktu ketika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Longchen memblokir serangan. Saat ini, Longchen seharusnya memurnikan energi emas dan menstabilkannya di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi ki jiwa naga. Namun, dia tidak segera melakukan apapun, karena dia tahu bahwa kiten akan menyerang. Tubuhnya sendiri terhubung dengan sembilan matahari. Hal terpenting berikutnya adalah sisa jiwa gagak emas. Ketika sisa jiwa gagak emas diintegrasikan ke titik akupunturnya, ia mulai memurnikan energi emas dan mengubahnya menjadi ki sejati miliknya sendiri. Tentu saja, ini juga merupakan momen yang paling penting. Jika dia terganggu, usaha Longchen mungkin akan sia-sia. Jianchen dan Lanlinger sama-sama tahu ini, jadi mereka bekerja sangat keras. Sembilan lubang telah dibuka. Apakah Anda akan memperbaikinya? Melihat seluruh tubuh Longchen terhubung dengan sembilan matahari, kilatan menyeramkan melintas di mata ratu bela diri bunga yang sedang bertarung dengan Lanlinger. Pada saat ini, dia dipaksa mundur oleh serangan Lanlinger. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan Lanlinger. Si jalang kecil ini sungguh kuat, tapi bisakah dia mengalahkanku? Raja bela diri bunga mencibir dalam hatinya. Dengan desiran, dia mundur. Pada saat yang sama, ujung kakinya dengan cepat mengaitkan sebuah batu. Dengan suara ledakan, batu itu benar-benar melewati Lanlinger dan terbang menuju Longchen. Omong kosong, Lanlinger telah berusaha keras untuk membunuh Raja bela diri bunga. Dia tidak menyangka bahwa Raja bela diri bunga akan menggunakan serangan diam-diam seperti itu saat ini. Dia tidak bereaksi tepat waktu dan sudah terlambat. Batu tajam itu telah berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang Longchen. Dengan kekuatan Raja bela diri bunga di alam bela diri bumi, jika Longchen terkena, tubuhnya mungkin akan langsung tertusuk. Bukan hanya Lanlinger yang pucat, tapi ekspresi Jianchen yang tengah bertarung dengan dua Raja bela diri itu juga berubah drastis. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Ekspresi Lanlinger berubah drastis. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Longchen. Sosok hitam itu tak lain adalah Xiaolang. Xiaolang telah bersembunyi di sini selama ini untuk mencegah mereka melancarkan serangan diam-diam terhadap Longchen. Seperti yang diharapkannya, ketika Xiaolang melihat batu itu, dia buru-buru menyemburkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah yang melonjak, yang langsung menelan batu itu. Desir. Namun, di bawah kendali Raja bela diri bunga, kecepatan batu itu terlalu cepat. Oleh karena itu, ketika batu itu mencapai anak serigala, api leluhur iblis dunia bawah sembilan belum membakarnya sepenuhnya. Kekuatan batu yang tersisa seperti batu besar yang menghantam tubuh anak serigala. Itu langsung menjatuhkan anak serigala itu ke kaki Longchen, hampir mengenai Longchen. Kekuatan alam bela diri bumi sungguh mengerikan. Namun, berkat Xiaolang, Longchen berhasil bertahan hidup. Lanlinger dan Jianchen sama-sama menghela napas lega saat melihat ini. Namun, karena sedikit kelalaian mereka, serangan lawan mereka menjadi lebih ganas. Mereka datang gelombang demi gelombang. Jianchen tidak terlalu mengalihkan perhatiannya. Dengan kekuatannya dan pedang klut mis, dia memang bisa menekan mereka berdua. Di pihak Lanlinger, ia awalnya memiliki keuntungan besar atas Raja Beladiri Bunga, tetapi karena apa yang terjadi sebelumnya, Raja Beladiri Bunga telah sepenuhnya membalikkan situasi. Sementara Lanlinger terkejut, Raja Beladiri Bunga menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Ia memperoleh keunggulan dalam waktu yang sangat singkat, memaksa Lanlinger mundur. Tentu saja, mengalahkan Lanling, R juga tidak mudah. Jianchen semula ingin agar Lanlinger berhadapan dengan Raja Beladiri Bunga dan membunuhnya secepatnya, tetapi sekarang setelah situasinya berkembang seperti ini, dia mungkin tidak akan dapat membunuhnya. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menunggu. Dia harus menunggu sampai Longchen mencapai alam surga tingkat ke-9. Namun, bagaimana dengan itu? Dia tidak bisa ikut bertempur sama sekali sebagai seorang kultifator alam surga tingkat ke-9. Bagi Jianchen, itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku hanya bisa menunggu Longchen mencapai lapisan ke-9 alam kenaikan surga dan membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu. Begitu dia melarikan diri, tidak akan terlambat bagiku dan Ling, R untuk melarikan diri jika kita masih memiliki kekuatan, pikir Jianchen sambil menggertakkan giginya. Sejujurnya, serangan diam-diam flower martial king telah membuat Longchen takut. Untungnya, Xiaolang berhasil memblokirnya tepat waktu. Meskipun Xiaolang sedikit terluka, itu bukan masalah. Longchen dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Xiaolang. Terkadang, Longchen akan mengabaikannya, tetapi dia harus mengakui bahwa Xiaolang adalah saudara yang layak untuk seumur hidup. Longchen yakin bahwa meskipun serangan itu berakibat fatal, Xiaolang akan menangkisnya. Mampu memiliki saudara seperti itu di masa hidupnya, Longchen sudah merasa puas. Aku tidak bisa menyanyiakan kebaikan Xiaolang. Memikirkan hal ini, Longchen berkonsentrasi menunggu Kiten bergerak. Pada saat ini, sesosok samar mengembun di dadanya. Itu adalah sosok Kiten yang montok. Pada saat ini, sosok itu jauh lebih serius dari biasanya. Teman lama, apa kabar? Menghadapi sembilan matahari di langit, Kiten berbicara dengan suara muram. Dan yang mengejutkan Longchen, sembilan matahari di langit itu tampaknya telah mendengar kata-kata Kiten dan mulai gemetar. Sembilan matahari bergetar bersama-sama. Meskipun kau hanya memiliki sedikit sisa jiwamu, kau telah menyimpan banyak kekuatan. Aku memiliki jiwa yang utuh, tetapi tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Milyaran tahun yang lalu, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan bahwa kita akan menjadi seperti ini miliaran tahun kemudian. Wajah Kiten menampakkan ekspresi penyesalan. Jangan bicara omong kosong lainnya. Hari ini, teman lama ku ingin meminjam sedikit kekuatan darimu untuk digunakan anak ini. Jangan pelit padaku. Saat Kiten berbicara, cakarnya yang gemuk meraih pilar sinar matahari paling tebal di tengah. Longchen tidak tahu metode apa yang digunakan Kiten, tetapi ketika cakar Kiten meraih dan meraih pilar api emas, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sembilan reaksi Mereka tiba dalam sekejap. Total ada sembilan hal yang tak terlukiskan tiba di titik akupunkturnya. Sudah selesai. Cepat dan perbaiki. Anak kucing itu berkata kepada Longchen, tetapi dia tidak kembali ke alam virtual agung. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi sedih. Merasakan kekuatan pilar api emas di tangannya, perasaan yang familiar itu membuat matanya berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat bahwa Longchen telah mulai memurnikan kekuatan emas dan akan menyelesaikan langkah terakhir, dia menghela nafas lega dan berkata, Teman lama, karena kamu begitu murah hati, bagaimana kalau memberikan lebih banyak kekuatan kepada Xiao Lang? Begitu Kiten selesai berbicara, di langit yang jauh, matahari di tengah tiba-tiba memancarkan api emas murni, yang langsung mencapai puncak kepala Xiao Lang. Api emas ini berbeda dari pilar api emas milik Longchen. Pilar api emas itu bukanlah api, tetapi energi matahari murni. Dan yang diterima Xiao Lang sekarang adalah api matahari murni. Inilah yang paling bisa kau serap. Misiku selesai. Kiten menatap Xiao Lang dan kemudian Longchen. Kekuatan mereka berdua meningkat pesat, dan dialah yang bertanggung jawab atas semuanya. Dia sebenarnya sangat senang bisa meningkatkan kekuatan mereka. Kawan lama, aku ingin tahu kapan kita bisa bertemu lagi setelah ini. Kiten kembali ke alam Maya Agung sambil mendesak emosional. Xiao Lang tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa kucing gemuk itu membantunya. Meskipun tidak banyak Rue Fire of the Sun di hadapannya, itu sangat menggoda. Dia buru-buru menggunakan skill melahap Sun devoring demonic wolf dan melahap api emas itu. Setelah itu, ia mulai mencernanya. Kekuatan aslinya berada di tingkat ke-6 alam surga. Sekarang, kekuatannya meningkat dengan cepat, dan kecepatan peningkatannya bahkan melampaui kecepatan Longchen. Tentu saja, Longchen juga sangat cepat. Dia sudah bisa merasakan bahwa mereka berdua sudah mencapai batasnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercepat langkahnya. Dengan cara itu, dia akan dapat membantu mereka saat dia menyelesaikan kultivasinya. Longchen diselimuti energi emas. Dia mengedarkan energi di 18 galaksi dan 9 lubangnya dengan panik. Pada saat ini, Longchen menyelesaikan transformasi jiwa naganya, membuat tubuhnya semakin kuat. Pada saat yang sama, karakteristik kisejati jiwa naganya terungkap. Kisejati yang diberikan naga roh darah kuno kepada Longchen berwarna merah darah. Kekuatan naga roh darah kuno berada di atas kekuatan gagak emas, jadi saat Longchen mengedarkannya, energi emas secara bertahap diasimilasi menjadi merah darah oleh Longchen. Namun sebelum itu, sesuatu yang lebih penting terjadi di tubuh Longchen. Itu adalah sisa jiwa Golden Crow. Sisa jiwa Golden Crow dibagi menjadi sembilan bagian dan ditanam di sembilan lubang Longchen. Pada saat ini, sembilan lubang Longchen terbuka pada saat yang sama. Energi emas yang tak berujung mengalir melalui 18 galaksi dan sembilan lubang. Energi itu semakin banyak terkumpul, mencapai batas meridian bintang dengan sangat cepat. Ini mulai membentuk pusaran air dan pil. Di bawah kendali Longchen, energi emas yang tak berujung mengalir ke sembilan lubang Longchen. Setelah itu, untayan energi mengalir dari meridian bintang yang berbeda dan mulai berkumpul di sembilan lubang, membentuk pusaran air emas. Pusaran air emas berputar, mengubah energi yang berbeda ke meridian bintang lainnya. Dalam proses perluasan kekuatan yang cepat, total sembilan matahari emas kecil tiba-tiba muncul dari sembilan pusaran besar seperti matahari terbit di pagi hari. Sebanyak sembilan suara burung yang sunyi terdengar dari tubuh Longchen. Sembilan matahari emas telah menggantikan pil dan muncul di atas sembilan titik akupuntur utama Longchen. Pada saat ini, api emas menyala dengan hebat. Longchen dapat melihat seekor burung emas di setiap matahari. Inilah sisa-sisa jiwa Golden Crow. 540. Longchen dapat merasakan jiwanya berdenyut dari sembilan jiwa sisa Golden Crow. Dia tahu bahwa dari apa yang terlihat, anak kucing itu pasti berhasil. Ia berhasil mengambil sebagian dari sisa jiwa Golden Crow di bawah sinar matahari dan menanamnya di sembilan titik akupuntur utama Longchen. Perubahan macam apa yang akan dibawa oleh jiwa-jiwa sisa Golden Crow ini ke dalam tubuhku. Longchen sedikit penasaran. Dia dengan hati-hati memeriksa sembilan burung emas itu dengan mata tertutup. Pada saat itu, dia sepertinya melihat sembilan jiwa sisa gagak emas membuka mata mereka pada saat yang sama di dalam sembilan titik akupuntur. Pada saat itu, Longchen merasakan ketakutan yang sama seperti saat dia menghadapi esensi darah naga leluhur. Seolah-olah dewa tertinggi tiba-tiba menatapnya sejenak. Keagungan yang tak terbatas dan aura yang tak tertahankan membuat Longchen sangat takut sehingga dia ingin berlutut. Namun, mata yang terbuka itu segera tertutup. Sungguh kuat. Seperti yang diharapkan dari jiwa sisa Golden Crow yang tinggal di matahari. Longchen menghela nafas dengan takjub. Tubuhnya saat ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada saat ia berada di puncaknya. Akar masalah yang ditinggalkan oleh tiga pengorbanan darah akhirnya telah disembuhkan. Tidak hanya itu, Longchen telah mencapai tingkat yang sama sekali baru dalam setiap aspek. Dia telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu apa yang diberikan roh sisa Golden Crow kepadanya, dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Jianchen telah memblokir dua marsial king sendirian. Jika Longchen tidak bergegas, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Jika mereka mati karena dia, Longchen pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saat ini, tubuh Longchen sepenuhnya dipenuhi dengan energi emas matahari. Langkah terakhir yang perlu diselesaikan Longchen adalah melahap dan mengubahnya. Jika dia tidak memperoleh darah esensi naga darah leluhur, dia tidak perlu mengubahnya karena energi emasnya cukup kuat. Namun, bagi Longchen, Ki jiwa naga berwarna merah darah adalah fondasinya. Di tengah kekuatan emas yang tak berujung, jejaki sejati berwarna merah darah mulai muncul. Penampakannya seperti bahan bakar, secara bertahap mengubah kekuatan emas menjadi warna merah darah. Ki sejati berwarna merah darah ini tumbuh semakin besar. Saat ki sejati Longchen berputar, ia mengalir melalui delapan belas sungai bintang, melalui sembilan lubang, melalui semua anggota tubuh Longchen dan ratusan tulang. Setelah beberapa kali sirkulasi besar, dapat dilihat bahwa kekuatan emas di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi merah darah, seperti darah mengalir melalui tubuh Longchen. Di dalam titik akupuntur, pusaran air emas itu juga berubah menjadi warna merah darah yang misterius. Matahari emas di atas pusaran air itu juga dengan cepat berubah menjadi matahari merah darah di bawah pengaruh garis keturunan Longchen. Matahari itu terbakar dengan api merah. Sembilan titik akupuntur telah berasimilasi sepenuhnya. Tiba-tiba, sembilan suara burung yang memilukan terdengar. Fluktuasi ini hampir namun, dalam waktu yang sangat singkat, Longchen tampaknya melihat beberapa naga suci berwarna merah darah menerkam keluar dari ki merah darahnya dan menyerbu ramuan di setiap titik akupuntur. Kemudian, dia dapat melihat bahwa sisa-sisa jiwa Golden Cross semuanya telah berasimilasi menjadi merah darah. Garis keturunan naga darah leluhur benar-benar kuat. Bahkan jiwa-jiwa sisa gagak emas pun atributnya berubah secara langsung. Seperti yang diharapkan dari para leluhur naga. Sepuluh naga leluhur yang agung dulunya adalah eksistensi puncak benua pengorbanan naga. Melihat pemandangan seperti itu, Kiten mendesah penuh emosi. Pada titik ini, kultifasi Longchen hari itu akhirnya berakhir. Koeksistensi sembilan matahari di langit masih berlangsung. Namun, ketika Longchen mengubah semua energi emas menjadi ki merah darah, koeksistensi sembilan matahari telah memutuskan hubungan mereka dengan Longchen. Koeksistensi sembilan matahari benar-benar ajaib. Adapun Longchen, sebelum dan sesudah menggunakan mutiara api kaisar, seolah-olah dia telah mengalami kelahiran kembali. Sebelumnya, dia telah terluka dan kultifasinya hanya berada di lapisan ketiga alam kenaikan surga. Sekarang, dia telah membuka-bukaan surga pertama dan mencapai lapisan kesembilan alam kenaikan surga, puncak alam kenaikan surga. Dia bahkan telah memperoleh sisa-sisa jiwa gagak emas sesuai keinginannya. Selain itu, semua lukanya telah hilang. Dalam waktu kurang dari dua jam, Longchen telah mencapai kondisi puncak seluruh hidupnya sejauh ini. Terutama setelah bertransformasi dengan jiwa naga, kuantitas kinya sudah jauh melampaui lapisan kesembilan alam kenaikan surga. Jauh, jauh lebih tinggi. Hampir mendekati pengorbanan darah tiga kali yang telah dijalaninya sebelumnya. Sebelumnya, tubuh Longchen jauh dari mampu menahan pengorbanan darah tiga kali, tetapi sekarang, ia dapat mengendalikan kekuatan ini dengan sempurna. Dibandingkan sebelumnya, ia jauh, jauh lebih kuat. Jianchen dan yang lainnya telah menunggu momen ini terlalu lama. Longchen membuka matanya dan berdiri. Sembilan matahari masih hidup berdampingan di langit, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Longchen. Begitu dia membuka matanya, dia bisa melihat situasi Jianchen dan Lanlinger. Lanlinger sudah kembali unggul, tetapi Marsial King juga bukan lawan yang mudah. Dia masih bisa menahan jebakan sebelumnya. Dia membayangkan bahwa selama kedua Marsial King itu berurusan dengan Jianchen, mereka akan bisa membantunya. Adapun Jianchen, dia memegang pedang langit awan di tangannya. Pedangki demi pedangki dilepaskan, dan tak satu pun dari keduanya berani beradu dengannya. Keduanya bekerja sama, dan Jianchen juga harus mencegah mereka melancarkan serangan diam-diam ke Longchen. Akibatnya, situasinya sangat berbahaya. Longchen dapat melihat bahwa wajah Jianchen sudah agak pucat. Pertarungan yang intens mulai membebani dirinya. Longchen membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang dibayangkannya. Jarang sekali melihat Longchen seperti ini. Akhirnya dia melihat harapan dan berteriak, Longchen, lari. Selama kamu lari, kita bisa lari. Lanlinger juga yakin bahwa Longchen akan secerdas dirinya di kota Liangwu. Namun, kali ini, Longchen tidak melakukan apapun. Ia melompat turun dari batu halus dan melirik siaolang yang sedang tidur. Setelah itu, ia mencabut pedang dari alam kosmos. Pedang tingkat surga tengah dapat dilihat di mana-mana di Kekaisaran Dewa Wushu Sage. Pedang Kaisar Iblis milik Longchen telah hancur, jadi dia dapat dengan mudah mendapatkan yang lain. Longchen telah menggunakan formasi pedang penghukum surga hingga batas maksimal. Dia tahu bahwa keterampilan bertarungnya kurang, tetapi itu cukup untuk menghadapi orang di depannya. Longchen tidak akan pergi. Secerca keraguan melintas di mata Jianchen. Longchen saat ini sedang menuju ke arahnya. Jianchen merasa seperti sedang berhalusinasi, seolah-olah itu bukan Longchen, tetapi binatang purba yang besar. Aura mengerikan itu menyebabkan Jianchen gemetar ketakutan. Meskipun tubuh Longchen berwarna merah darah, ia memancarkan panas yang membara dan maskulin, seolah-olah sembilan matahari di langit berkumpul di tubuhnya. Gelombang panas berwarna merah darah menyerang Jianchen. Tentu saja, ini tidak ditujukan pada Jianchen. Jianchen hanya merasakannya secara tidak sadar. Jianchen menghindari serangan itu dengan cara yang acak-acakan dan meraung. Longchen, kamu tidak akan pergi. Meninggalkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Saat ini dia berada di luar lingkaran pertempuran Jianchen. Melihat kedua lawan Jianchen, dia berkata, kakak ketiga, serahkan salah satu dari mereka kepadaku. Apa? Tiga raja bela diri dari aliansi Wushu mengira mereka salah dengar. Longchen baru saja mencapai lapisan kesembilan alam pencapaian surga, dan dia ingin bertarung melawan seseorang di alam bela diri bumi. Mereka telah mengalami transformasi alam pencapaian surga dari alam bela diri bumi, jadi mereka tahu seberapa besar kesenjangan antara alam pencapaian surga dan alam bela diri bumi. Bahkan jika monster dari lapisan ketujuh alam pencapaian surga dapat mengalahkan lapisan kesembilan alam pencapaian surga, ketika ia mencapai lapisan kesembilan alam pencapaian surga, ia tidak akan sebanding dengan seseorang di alam bela diri bumi. Ini karena mereka berada pada tingkat keberadaan yang sepenuhnya berbeda. Tidak seorang pun pernah mampu mematahkan legenda ini. Oleh karena itu, kedua raja bela diri itu mencibir. Salah satu dari mereka berkata, kalian para naga benar-benar bodoh. Kalian baru saja mencapai lapisan kesembilan alam pencapaian surga, dan kalian sudah berpikir bahwa kalian telah menentang tatanan alam. Kalian benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Baiklah, karena dia yang memintanya, aku akan menunjukkan padanya seperti apa alam bela diri itu. Alam bela diri mungkin terlihat sederhana, tetapi jauh lebih kuat daripada para pejuang dari empat alam dasar. Sambil berbicara, dia bersiap untuk melepaskan diri dari lingkaran pertempuran Jian Chen dan menuju ke sisi Long Chen. Jian Chen ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia telah menyaksikan kekuatan Long Yue, dan dia juga tahu betapa misteriusnya Long Chen. Long Chen pernah membunuh seorang raja iblis di wilayah iblis kuno. Meskipun Long Chen telah menggunakan beberapa metode khusus dan bahkan menyebabkan luka parah pada dirinya sendiri, tidak dapat disangkal bahwa dia telah menghancurkan legenda ini. Karena itu, dia tidak menghentikannya. Melihat bahwa benar-benar ada Martial King yang datang ke arahnya, Long Chen tersenyum. Dengan cara ini, apakah itu Jian Chen atau Lanlinger, hanya masalah waktu sebelum mereka bisa menghadapi lawan mereka. Sejak saat dia akhirnya menyelesaikan kultifasinya, dia tahu bahwa mereka telah lolos dari bahaya hari ini. Itu sungguh sangat mendebarkan tadi. Tempat ini terlalu dekat dengan Jian Chen, jadi Long Chen membutuhkan ruang terbuka. Jadi, dia mundur agak jauh dari Jian Chen. Dia ingin menguji kekuatannya sendiri dan melihat perbedaan seperti apa yang ada antara dirinya dan dunia bela diri. Empat alam dasar dan tiga alam bela diri. Jika memang begitu, perbedaan antara lapisan kesembilan alam kenaikan surga dan lapisan pertama alam bela diri bumi seharusnya menjadi yang terbesar yang pernah dia kembangkan. Raja bela diri yang berdiri di hadapan Long Chen bertubuh tinggi dan ramping. Hidungnya bengkok dan tubuhnya kuat. Kemampuan bertarungnya sangat baik dalam segala aspek. Meskipun ia telah bertarung dengan Jian Chen dalam waktu yang lama, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya tidak berkurang banyak. Ledakan Long Chen menemukan bahwa saat ia menginjak tanah, ia seolah terhubung dengan bumi. Ia adalah bumi, dan bumi adalah dirinya. Sekarang setelah dia membuka aperture langit pertama, Long Chen tahu bahwa dia bisa terbang di langit. Namun, terbang di langit pada level ke-9 dari alam mencapai langit hanya bisa digunakan untuk pamer. Itu tidak memiliki banyak kegunaan praktis, apalagi untuk bertarung di langit. Nak, aku adalah Raja bela diri elang dari aliansi Wushu. Tahukah kau siapa yang akan membunuhmu sekarang?